Bidadari dari Sungai Es Jilid 12. Di lain saat, ia mengayun tangannya dan hancuran batu itu menyambar ke arah Kukeng Tian Mesem dan berkata, bukankah serangannya seperti serangan terhadap Lui Chin Chu? Hanya, terhadap Lui Chin Chu, ia menyerang dengan tongkat, terhadapmu ia menggunakan hancuran batu, benar, jawab Chia In Chin. Kepingan-kepingan batu itu cepat luar biasa, satu menyambar Johan Mahiat, jalan darah yang membuat orang jadi kesemutan, di dada kiri, satu menyambar Yang Yang Hiat, jalan darah Gatal, di dada kanan, satu lagi menyambar ke arah Siaw Yau Hiat, jalan darah tertawa, sehingga serangan itu merupakan serangan segitiga. Oleh karena di depanku menghadang batu besar, jalan satu-satunya adalah loncat ke belakang. Tapi kau tak tahu, bahwa tiga kepingan batu itu, yang menyambar dari depan, bukan serangan satu-satunya. Di samping tiga serangkai tersebut, dari kiri kanan malah dari belakang kepingan-kepingan itu ada yang terbang melewati kepala dan kemudian berbalik menyambar lagi menyambar juga kepingan-kepingan lain. Apa yang sangat luar biasa adalah, kepingan-kepingan itu terbang dalam bentuk, formasi, segitiga dan menyambar ke arah tiga jalan darah. Hatiku mencelos. Aku mengerti, biar bagaimanapun juga, tak nanti aku dapat meloloskan diri, memang, kata kengtian sambil mengangguk. Memang ilmu melepaskan senjata rahasia itu sudah mencapai puncaknya kesempurnaan. Menurut pendapatku, dalam dunia ini, di samping keluarga Tong dan Hon Tiong San dari Leng San Pei, dia adalah orang ketiga yang mempunyai ilmu itu. Dengan menggendong anak, lebih-lebih sukar kau menyelamatkan diri, aku pun merasa tak akan terlolos lagi, kata Chia In Chin. Dalam kebingungan, buru-buru aku menarik napas dalam-dalam untuk menutup semua jalan darahku. Tapi karena menyambarnya kepingan-kepingan itu luar biasa cepatnya, aku tidak keburu lagi menutup jalan darahku. Pada detik yang sangat berbahaya, tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring. Hampir berbareng dengan itu, terdengar serentetan suara tering-tering-tering dan batu-batu itu terpukul jatuh. Si Kusta berteriak keras, lalu melompat tinggi dan dalam sekejap, ia sudah menghilang ke dalam hutan. Di antara pohon-pohon yang rindang daunnya, aku melihat berkelebatnya seorang wanita yang mengenakan pakaian berwarna hijau dan yang lantas saja menghilang, heran sungguh hati kengtian. Didengar dari penuturanmu, katanya, wanita tersebut sudah menggunakan senjata rahasia untuk memukul jatuh kepingan-kepingan batu itu. Apakah kau tahu senjata apa adanya itu tidak? Jawab Chia In Chin. Tapi dari suaranya, aku dapat memastikan, bahwa senjata rahasia itu adalah sangat halus, seperti sebangsa jarum. Kengtian terperanjat dan berpikir, wanita itu berada di dalam hutan, sehingga jarak antara ia dan Chia In Chin adalah terlebih jauh daripada jarak antara si Kusta dan Nyonya itu. Bahwa ia bisa memukul jatuh kepingan-kepingan batu itu dengan senjata jarum, membuktikan, bahwa kepandainya sungguh-sungguh berada di sebelah atasku, sesudah berdiam beberapa saat. Kengtian berkata pula dengan suara perlahan, apakah benar bukan Pengco Antian Lie waktu itu hatiku sedang berdebar-debar dan gerakan wanita tersebut luar biasa cepatnya, jawabnya. Selain itu, daun-daun pohon telah menedeng tubuhnya dan aku hanya dapat melihat belakangnya, untuk sedetik saja. Tapi, jika tak salah, badan Pengco Antian Lie agak lebih jangkung, sedang wanita itu lebih catch sedikit. Menurut dugaanku, ia bukan Pengco Antian Lie, sementara itu, Seng Dewi malam sudah doyong ke sebelah barat, sedang titik-titik sinar Seng Teng pun sudah mulai guram. Kengtian betul-betul pusing otaknya. Dalam keadaan begitu, mungkin sekali Chia In Chin sudah salah melihat, katanya pula di dalam hati. Aku tak percaya, bahwa selain Pengco, dalam dunia ini masih ada wanita lain yang mempunyai kepandayan begitu, melihat pemuda itu berdiam saja dengan paras muka kusut. Chia In Chin segera berkata, beberapa kali kau telah menyebutkan nama Pengco Antian Lie. Bukankah ia pernah mengatakan, bahwa ia tak akan turun dari puncak es? Apakah ia sekarang berada di sini? Puncak es sudah roboh, tentu saja ia boleh turun gunung, jawab Pengtian. Jika tak salah, ia sekarang berada di antara kita Chia In Chin menghela nafas, jika benar ia berada di sini, harap saja ia tidak bertemu dengan si kusta itu, katanya. Pengco Antian Lie adalah bagaikan sekuntum bunga di selat gunung yang indah. Jika ia melihat si kusta, jangankan sampai bertempur, melihat mukanya saja mungkin ia sudah menjadi muntah, mendengar itu, di depan Macu Kengtian kembali terbayang si nona yang sedang berjalan bersama-sama dengan Kim Chia Ie. Dalam dunia memang banyak sekali terjadi apa-apa yang diluar dugaan. Siapa bisa percaya, bahwa Pengco Antian Lie bisa mempunyai perhubungan dengan penderita kusta itu mengingat begitu, ia jadi sangat berduka. Kau sedang memikirkan apa tanya Chia In Chin sembelari tertawa. Lagi memikirkan Pengco Antian Lie atau si kusta lebih baik kau coba mengusir dia, supaya dia tidak mengacau di sini, ya, kata Kengtian. Aku sudah mengambil keputusan untuk melek terus malam ini, guna mencari mereka, mereka Chia In Chin menegasi, yang merasa heran, bahwa Kengtian menggabungkan Pengco Antian Lie dengan si kusta. Menurut dugaanku, malam ini mereka tidak menginap di kuil, kata pula Kengtian. Kurasa, mereka masih berada di dekat-dekat sini. Keadaan Lui Chin Chu tentu sudah banyak mendingan dan menurut perhitunganku, sekarang ia sudah bisa berjalan pula. Maka itu, pergilah mencari ia dan minta mengantarkan kalian pergi menemui Moh Tai Hiap. Kejadian malam ini biar bagaimanapun juga harus segera diberitahukan kepada Moh Tai Hiap. Sehabis berkata begitu, Kengtian segera berlalu dan seorang diri berputar-putar di seluruh bagian gunung, tapi sampai badannya lelah, tak seorang manusia pun dapat ia temukan. Bukan main kalut pikirannya. Kedatangannya sekali ini, pertama adalah untuk mencari pengcoan Tian Lui dan kedua, adalah untuk menghadiri kiatian. Di luar dugaan, dalam tempo semalam itu, ia sudah menemui begitu banyak kejadian yang luar biasa. Jika dihitung-hitung, di pihak lawan sedikitnya terdapat tiga orang yang berkepandaian tinggi, yaitu Hong Sekto Jin, Hiat Sincu dan orang aneh itu yang telah menganiaya Cui Incu dan beberapa imam. Kepandaian mereka semuanya berada di sebelah atasnya. Selain itu, masih ada si penderita kusta yang belum diketahui, apakah ia akan menjadi lawan atau kawan. Maka itu, harapan satu-satunya adalah coba mencari pengcoan Tian Lui, supaya ia dan si Nona bisa bersama-sama melawan musuh-musuh itu. Dalam jengkelnya, ia berdongak dan berteriak, Penggo Chie Chie. Penggo Chie Chie dalam teriakannya itu, ia telah menggunakan lewekang dari Tian Sanpei, sehingga suaranya menjadi nyaring tajam dan bisa terdengar dalam jarak belasan Lui. Tapi, sesudah berteriak berulang-ulang, yang menjawab hanyalah kumandang suaranya sendiri. Sekonyong-konyong dari puncak gunung di depan terdengar suara tertawa yang sangat nyaring. Suara itu tak asing lagi baginya, tapi dalam keadaan was-was, keng Tian tak dapat memastikan, apakah itu suara Penggo atau orang lain. Tanpa berpikir lagi, lantas saja ia berteriak, Penggo Chie Chie. Aku di sini. Kau keluarlah mendadak serupa benda yang berwarna indah, datang menyambar. Setelah disambuti, benda itu ternyata adalah karangan bunga yang sangat indah, dengan disertai tulisan seperti berikut, Sekali kau punya, tetap kau punya, bunga-bunga dan batang-batangnya masih basah dengan air rembun, hal mana menandakan, bahwa karangan bunga itu baru saja dibuat. Hati keng Tian meluap ke girangan. Puncak gunung di depan dan tempat di mana ia berdiri, dihubungkan dengan batu-batu. Sambil mengempos semangat, dengan beberapa loncatan saja, ia sudah tiba di seberang dan lantas berlari-lari masuk ke dalam hutan sambil berteriak-teriak, Penggo Chie Chie. Penggo Chie Chie kecuali beberapa ciampuwe, yang dapat menandingi ilmu mengentengkan badan keng Tian, dengan sesungguhnya tiada berapa orang. Sesudah mencari ke seluruh pelok sekutan, orang yang dicari itu masih tak kelihatan bayang-bayangannya. Andai kata benar Penggo Chie Chie, dia toh tak bisa lari begitu cepat, pikirnya. Di lain saat, mendadak ia ingat apa-apa yang membuat ia seperti diguyur air dingin. Ah katanya di dalam hati. Pengcoan Tian Li adalah seorang wanita yang beradat angkuh. Tak mungkin ia mengutarakan rasa cintanya begitu terang-terangan. Karangan bunga itu pasti bukan dibuat olehnya. Tapi, jika bukan dia, siapakah yang begitu nakal dan mempermainkan diriku baru bergirang, ia kembali menjadi seperti orang linglung dan jalan sejalan-jalannya. Tanpa tujuan dalam gunung itu terdapat seorang lain yang diliputi kedukaan dan kekecewaan yang lebih hebat daripada keng Tian. Orang itu adalah Kim Sia Iye. Semenjak bertemu dengan pengcoan Tian Liye di gunung Chiak Jie San, ia terus mengintil di belakang si Nona. Tempo-tempo muncul, kadang-kadang menghilang, terus sampai di gunung Gobiye San hari itu. Ketika baru memasuki Gobiye San, oleh karena khawatir diketahui si Nona, Kim Sia Iye hanya berani mengikuti dari jarak kira-kira setengah li jauhnya. Gobiye San adalah sebuah gunung yang angker dan berbahaya, penuh dengan pohon-pohon besar, cadas-cadas tajam dan jalan yang berliku-liku. Mendadak ia kehilangan pengcoan Tian Liye dan dayangnya. Ia mempercepat tindakannya dan mencari ubek-ubekan. Baru ia masuk ke suatu lembah, cuaca sudah mulai gelap. Di sebelah jauh, ia melihat air terjun yang turun dari atas gunung. Ia mendekati dan di situ ia mendapatkan suatu kobakan yang airnya jernih dan yang dikitari pohon-pohon bunga hutan, yang seakan-akan merupakan sebuah sekosol sulam. Sekonyong-konyong di antara pohon-pohon bunga terdengar suara tertawa seorang wanita. Siaw Kong Chu, putri kecil, demikian wanita itu berkata. Ku sudah kata, Tong Siang Kong pasti datang lebih dulu di sini untuk menunggu kau, suara itu bukan lain daripada suara Yeo Eipeng, sedang orang yang dipanggil putri kecil tentu pengcoan Tian Liye sendiri. Jantung Kim Sia Iye memukul keras. Pengcoan Tian Liye tidak mengeluarkan sepatah kata. Berselang beberapa saat, Yeo Eipeng berkata pula sembari tertawa, sebenar-benarnya walaupun kau membenci dia, kau toh seharusnya menanya dulu biar terang. Kim Sia Iye yang bersembunyi di belakang batu, menahan napas supaya persembunyiannya tidak diketahui si nona. Sesaat kemudian terdengar helaan napas panjang, disusul suara penggau yang sangat perlahan, tak usah kau campur tahu, lagi-lagi Yeo Eipeng tertawa geli. Siaw Kong Chu, katanya kenapa kau jadi begitu terang-terang, aku mengetahui kau menyukai dia. Jangan rewel bentak si nona. Andai kata kau tidak menyukai dia, aku tahu, kau tidak membenci dia, kata si dayang. Mendengar itu, jantung Kim Sia Iye kembali memukul keras. Ia merasa, perkataan Yeo Eipeng adalah beralasan. Peng Coan Tian Lie tetap menutup mulut. Ah, Siaw Kong Chu kata Yeo Eipeng dengan suara penasaran. Sekarang yayarlah aku berterus terang, jika kau tetap mengumbar napsu terhadap Tong Siang Kong, ada seorang Siaw Jin, orang rendah, yang akan merasa girang, apasih nona menegas. Benarkah Siaw Kong Chu tak tahu jawabnya? Ada seorang, seekor anjin pemburu yang terus menguntit kita, tidak. Bukan, bukan anjing pemburu, tapi kodok-budok, seekor kodok. Budok yang mengimpi ingin gegares daging angsa langit mendadak saja, Kim Sia Iye tak dapat menguasai diri lagi. Dengan sekali mengenjot badan, ia sudah meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan mementak sekuat-kuatnya, apa aku kodok-budok daun-daun terdengar berkersekan dan penggout bersama dayangnya keluar dari antara pohon-pohon bunga. Yew Epeng tertawa dingin dan berkata, Siaw Kong Chu, lihatlah. Bukankah benar, apa yang ku katakan tadi tak bedanya seperti anjing pemburu yang hidungnya tajam? Kemana juga kita pergi, dia selalu dapat mengendusnya. Anjing pemburu sebenarnya lebih tinggi setingkat daripada kodok-budok, Kim Sia Iye tertawa dingin. Dengan paras muka berubah pucat, ia mengangkat tongkatnya. Melihat begitu, buru-buru penggul loncat menyelak di depan Yew Epeng. Mau apa kau tanyanya? Kau adalah angsa langit, tak berani aku, si kodok-budok, melihat wajahmu, kata Kim Sia Iye. Tapi dayangmu adalah seekor bebek. Aku si kodok-budok, ingin menelan diakim Sia Iye kata si nona dengan suara tawar. Apakah kau masih memandang aku atau tidak selama hidupnya, Kim Sia Iye selalu bertindak dengan menuruti kemauannya sendiri saja. Dengan memiliki ilmu silat seperti yang dimilikinya, dengan mudah ia akan dapat melukakan Yew Epeng. Tapi mendengar teguran penggul, entah kenapa, ia menjadi kenar. Ia merasa, bahwa pengcoan Tian Lie mempunyai keagungan dan keangkeran yang wajar, yang tak dapat dilanggar oleh siapapun juga. Hatinya ingin menyindir, tapi sindiran itu tak bisa keluar dari mulutnya. Maka itu, ia hanya berkata, dayangmu telah mencaci aku. Aku, kau ingin mengajar adat si nona memotong. Dayangku tak perlu diajar oleh orang lain, Kim Sia Iye kembali naik darah, tapi ia tak berani mengumbar kegusorannya. Sambil menahan amarah, ia menanya dengan mengutip perkataan penggau sendiri, pengcoan Tian Lie. Apakah kau masih memandang aku atau tidak penggoan melirik dan kemudian dengan tawar, kita bertemu hanya secara kebetulan saja. Soal pandang memandang sebenarnya bukannya soal di antara kita, Kim Sia Iye bungkam sejenak. Rasa jelus, membenci dan gusar berkumpul di dalam dadanya. Sekonyong-konyong, bagaikan halilintar, ia berteriak, dalam matamu, memang hanya terdapat si bocah si tong tak ada sangkut pautnya dengan kau jawab si nona sembari tertawa-tawar. Sehabis berkata begitu, penggau menghela nafas panjang, kedua matanya mengawasi Kim Sia Iye dengan sorot kasihan. Meskipun berusia lebih muda dari Kim Sia Iye, dengan suara seperti seorang kakak yang sedang menasehati adiknya, ia berkata, Ah dengan kepandayanmu, sebenarnya kau bisa menjadi seorang pendekar di jaman ini, jika kau berjalan di jalan lurus. Dan jika kau terus mempelajari ilmu, kau bisa menjadi seorang guru besar dari suatu cabang persilatan. Tapi kenapa, kenapa kau mengeluarkan lagak buaya Kim Sia Iye terkesiap? Itulah kata-kata yang ia baru pernah mendengar. Dalam mengeluarkan kata-kata itu, nada suara pengcoan Tian Lye penuh dengan rasa sayang. Tapi pada saat itu, mana Kim Sia Iye dapat menerimanya dengan otak dingin mendadak saja, ia merasakan darahnya mengalir deras dan dadanya seperti mau meledak. Kenapa lagak buaya tanyanya, dengan meti merah? Seingatnya, ia selalu membenci dunia dengan segala umat manusia yang hidup di dalamnya. Belum pernah ia menanya diri sendiri, apakah sepak terjangnya benar atau tidak. Maka itu, baginya, kata-kata Penggo adalah bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Di lain pihak, ditanya begitu, Penggo jadi kemekmek. Tak dapat ia menjawab pertanyaan Kim Sia Iye. Harus diingat, bahwa pendidikan yang Penggo dapat adalah berlainan dengan pendidikan Kim Sia Iye. Bahwa ia sudah menggunakan kata-kata yang kasar itu, sebenarnya sudah melampaui garis kebiasaannya. Maka itu, tak mungkin si Nona memberi penjelasan lebih lanjut mengenai lagak buaya Kim Sia Iye. Dengan sorot metu gila, Kim Sia Iye mengawasi pengcoantian liit, sehingga Yeo Ipeng menjadi takut. Kau terus mengintil di belakang kami, katanya. Apakah itu bukan lagak buaya jalan bukan milikmu, sahutnya. Kau jalan sejalanmu, aku jalan sejalanku. Kenapa lagak buaya Kui Penggo jadi merasa kurang senang? Sia Iye leheng, katanya. Jalan ada banyak sekali. Sebaiknya, kita masing-masing mengambil jalan sendiri-sendiri, tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara teriakan nyaring dan bagaikan seekor kera, tanpa menengok lagi, ia terus memanjat puncak gunung yang berdekatan. Seperti manusia edan, ia memanjat dan memanjat terus. Ia berteriak, ia tertawa, menandak dan bergulingan, sehingga pakaiannya yang indah jadi rubat rabit, muka dan sekujur badannya ketusuk duri sehingga mengeluarkan darah, tapi semua itu, sedikit pun tidak diperdulikannya. Ia merasa rohnya seakan-akan mau berontak keluar dari raganya. Ia ingin sekali agar, pada detik itu juga, seluruh badannya hancur lebur menjadi debu untuk disebarkan ke seluruh bumi. Seperti orang berotak miring, ia merobek-robek bajunya dan kemudian berdiri di pinggir kobakan, bercermin di air yang bening bagaikan kaca. Tiada beda dengan manusia lain, tubuhku telah dilahirkan oleh ayah bundaku, ia berteriak. Tapi kenapa manusia begitu menghina diriku di detik itu, segala pengalamannya yang lampau, berbayang pula di depan matanya. Ia ingat masa bocahnya. Lain orang melewati masa kecilnya dengan penuh kebahagiaan, ia justru sebaliknya. Apa yang dialaminya sepanjang masa itu, adalah kepahitan dan kegetiran. Siang-siang ibunya sudah meninggal dunia, sedang ayahnya adalah seorang guru sekolah miskin yang mencari makan di kampung orang. Waktu ia berusia 5 tahun, karena ayahnya berpenyakitan dan hasilnya sebagai guru sekolah tidak mencukupi ongkos penghidupan, ayahnya itu telah mengambil putusan untuk pulang ke kampung kelahirannya. Karena tidak mempunyai kemampuan lain, maka mau tak mau, ayah dan anak itu terpaksa harus mengemis di sepanjang jalan. Di tengah jalan, Seng ayah sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Masih untung, berkat pertolongan seorang kawan pengemis, ia sendiri tak sampai mati kelaparan. Demikianlah, dengan pakaian rombeng dan badan kurus kering, ia menuntut penghidupan sebagai pengemis kecil, yang hidupnya tergantung dari belas kasehan orang. Sesudah 3 tahun hidup begitu, di badannya mulai tumbuh bisul-bisul dan pada mukanya timbul bintik-bintik merah yang menonjol. Tentu saja ia tak mengerti apa artinya gejala-gejala itu. Ia hanya merasa heran karena kawan-kawannya tak mau bergaul lagi dengan dirinya, bahkan selalu menyingkir jauh-jauh. Pada suatu hari, seorang pengemis tua berkata kepadanya, Ku rasa kau menderita penyakit kusta. Sekarang kau tidak dapat mengemis lagi, sebab kau bisa mati di gebuk orang tentu saja ia jadi sangat ketakutan. Sekarang baru ia tahu, kenapa kawan-kawannya selalu menyingkir jika di dekatnya. Mulai dari waktu itu, ia menyembunyikan diri di waktu siang dan baru berani keluar di waktu malam untuk mencari sayur atau buah-buahan di kebun orang. Beberapa kali, hampir-hampir ia binasa dihajar pemiliknya. Kadang-kadang, jika ia berpapasan dengan orang lain di waktu siang hari, ia tentu akan dicaci sebagai siau mahong, penderita kecil. Orang-orang yang bernyali kecil menyingkir jauh-jauh, sedang yang berhati tabah mengejarnya dengan niat akan menguburnya hidup-hidup. Untung juga, ia bisa lari keras sekali dan beberapa kali ia berhasil meloloskan diri dari lubang jarum, berbulan-bulan ia hidup sebagai orang liar. Dapatlah dibayangkan, betapa besar penderitaannya pada waktu itu. Dalam otaknya yang masih sangat sederhana, sering-sering ia mendapat pikiran nekat. Pada suatu hari, dengan perut kosong dan badan kedinginan, ia mendaki sebuah gunung yang tinggi. Akhirnya, tibalah ia di atas sebuah batu cadas yang sangat besar, didampingi air terjun yang jatuh ke dalam jurang yang dalamnya ratusan tombak. Sampai di situ habislah tenaganya, dan mau tidak mau ia harus berhenti. Lama ia berdiri di situ dengan kedukaan yang tak terlukiskan. Mendadak, ia jadi nekat. Sembari berteriak, ayah, ibu, ia melompat ke bawah melamun sampai di situ, tiba-tiba Kim Siyee sadar dan ia merasa bahwa tanah di bawah kakinya agak bergetar. Ia memperhatikan sekelilingnya dan mendapat kenyataan, bahwa di hadapannya terdapat air terjun, yang mencurahkan airnya ke dalam sebuah jurang yang dalamnya ratusan tombak. Ia menghela nafas panjang-panjang. Dulu, ada yang menolong aku, katanya di dalam hati. Sekarang, siapakah yang akan menolong berpikir begitu? Ia ingat pula kepada pertemuan luar biasa itu yang telah mengubah seluruh penghidupannya. Begitu ia melompat dari batu cadas itu, selagi badannya berada di tengah udara, dalam keadaan setengah sadar, ia merasa bahwa sebuah tangan yang besar lagi kuat, menjamret bajunya. Bagaikan dalam mimpi, ia merasakan tubuhnya dilontarkan ke ruang kosong tak berdasar, tidak pula berbatas. Kepalanya pusing, kupingnya mendesing dan ia tak ingat orang lagi. Entah sudah berapa lama ia tak sadarkan diri, ketika sayup-sayup ia mendengar seseorang berkata, sungguh kasihan anak ini ia merasakan kundaknya ditepuk-tepuk dan mulutnya disuapi makanan. Kejadian itu telah menimbulkan lagi hal-hal di zaman lampau yang sebenarnya sudah lama hilang dari ingatannya. Ia ingat pula kepada saat-saat penuh bahagia, ketika ia didukung ibunya, ditepuk-tepuk dan diberi makanan. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Ia terkejut, karena yang dilihatnya adalah pemandangan sebagai dalam impian. Ia mendapatkan dirinya sedang berbaring di sebuah perahu kecil dan sekelilingnya hanyalah laut biru yang berombak kecil-kecil. Dalam perahu itu terdapat seorang kakek yang beroman aneh dan sedang memandangnya dengan sorot meti menyayang. Ia mengucak-ngucak matanya dan memandang orang tua itu, yang berbadan tinggi besar dan mengenakan pakaian linen. Rambut kakek itu panjang luar biasa, terurai sampai di pundak. Jika dalam keadaan biasa, ia bertemu dengan orang begitu, sudah pasti ia akan menjadi ketakutan. Tapi sekarang, sorot meti si kakek justru menimbulkan rasa hangat di dalam hatinya dan ia merasa, bahwa berdampingan dengan orang tua itu ia seolah-olah berdampingan dengan ibunya sendiri. Si kakek tertawa seraya berkata, Anak, kau sekarang sudah mendusin. Apakah kau lapar? Ia menjelenggelengkan kepalanya. Orang tua itu segera mengambil sebuah kendi merah dan menuangkan isinya ke dalam mulutnya. Cair itu berasa seperti arak dan sesudah mencegeluk beberapa kali, semangatnya lantas saja terbangun. Siapakah kau tanyanya? Apakah kau yang sudah menolong aku? Si kakek mengangguk sambil tertawa. Anak, sudah sejak beberapa hari aku memperhatikan dirimu, katanya. Bahwa seorang diri kau berani bergulat untuk hidup di pegunungan yang berbahaya, membuktikan, bahwa kau mempunyai nyali yang besar. Tapi kenapa kau mengambil putusan pendek jika aku terlambat sedikit saja? Badanmu tentu sudah hancur di dalam jurang, ia menggigit jarinya dan ia merasa sakit. Sekarang ia mendapat kepastian, bahwa ia bukan sedang bermimpi. Sudah lima hari kau pingsan, kata si kakek sembari mesempula. Badanmu ulit sekali. Jika anak lain yang mengalami kejadian ini, dia pasti tak akan bisa sehat kembali begitu cepat, ia merangkak bangun. Kenapa kau menolong aku? Tanyanya sembari mengawasi orang itu. Kenapa kau tak takut aku adalah penderita kusta? Si kakek tertawa seraya berkata dengan perlahan, Bukan, kau bukan penderita kusta. Aku, akulah, yang benar-benar seorang penderita kusta, ia terperanjat dan menatap wajah orang tua itu. Meskipun beroman luar biasa dan berambut panjang, muka orang tua itu kelihatan sehat dan bersinar merah, sedang kulitnya licin lagi halus, sedikit pun tak terlihat tanda-tanda penyakit kusta kepadanya. Dulu, aku benar pernah menderita penyakit kusta, tapi sekarang sudah sembuh, si kakek menerangkan. Kau hanya mendapat penyakit kulit, karena hidup di tempat kotor. Sesudah mandi dengan air laut beberapa kali dan berjemur beberapa hari, kau akan segera sembuh. Ah, sungguh sayang, bahwa kau bukan penderita kusta sehabis berkata begitu, ia menghela nafas panjang-panjang. Waktu itu, Kim Sye Iye baru saja berusia 11 tahun, tapi perkataan si kakek menimbulkan rasa heran dalam hatinya. Kenapa ia merasa menyesal, karena aku tidak menderita penyakit kusta tanyanya di dalam hati sembari mengawaskan orang tua itu. Dulu aku pernah menderita penyakit kusta, kata kakek itu. Aku telah mengalami penderitaan yang 10 kali lebih hebat daripada penderitaanmu. Belakangan aku lari ke sebuah pulau dan bersumpah tak akan menemui manusia lagi. Bertahun-tahun aku bersembunyi dan beberapa belas tahun berselang, baru seorang pendekar wanita menyadarkan aku dari kekeliruanku. Aku insyaf, bahwa hidup mengasingkan diri adalah tak benar. Aku mengubah pendirianku dan aku pun bersumpah untuk menolong para penderita penyakit kusta, sebisaku dan sebanyak mungkin. Selama 10 tahun ini, sudah banyak juga orang yang telah kutolong. Kini aku sudah merasa, bahwa hidupku sudah tak lama lagi. Aku ingin sekali mengambil seorang anak yang berpenyakit kusta untuk dijadikan murid. Hanya, sayang aku belum bisa menemukan seorang yang cocok, Kim Sye Ie adalah seorang cerdik. Begitu mendengar perkataan orang tua itu, ia segera berlutut di hadapannya. Semua orang mencaci aku sebagai penderita kusta, katanya dengan suara memohon. Jika kembali ke daerat, aku tentu akan mati di gebuk orang. Suhu, jika kau menolak, lebih baik aku menceburkan diri ke dalam laut si kakek berdiam sejenak dan kemudian berkata, Baiklah. Tapi kau harus mempunyai nyali untuk hidup bersama-sama dengan aku di pulau terpencil itu. Sedang matiku tak takut, masakah aku takut hidup di pulau kata Kim Sye Ie. Demikianlah, ia lalu menjalankan upacara mengangkat guru di perahu itu. Dalam beberapa hari, dengan mandi di air laut dan berjemur di sinar matahari, Kim Sye Ie sudah sehat kembali. Bukan saja tenaganya sudah kembali, malah bisul-bisulnya juga sudah rontok semua dan kulitnya berubah licin. Berselang beberapa hari lagi, sebuah pulau kecil sudah kelihatan di sebelah jauh. Setelah berada tak jauh dari pulau itu, Kim Sye Ie mengendus bau wangi yang dibawa angin laut, tapi di antara bau wangi itu tercium juga bau amis. Ia melihat bahwa pulau itu ditumbuhi pohon-pohon yang rindang daunnya dan sebuah sungai kecil juga terdapat di situ. Ombak laut kecil-kecil tiada habisnya bermain di pantainya, pantai berpasir putih. Pemandangan indah, tenang dan menyenangkan itu, membikin hati Kim Sye Ie sangat gembira. Aduh! Bagus benar tempat ini ia berseru. Bagus atau tak berbagus, sebentar baru kau dapat menentukannya, kata si kakek sembari tertawa. Ia meloncat turun dari perahu itu dan sesaat kemudian ia sudah berjalan di pesisir sambil menuntun muridnya. Mendadak, dari dalam hutan terdengar suara berkersekan yang sangat luar biasa dan di detik berikutnya, ribuan ular keluar menyambut mereka. Alangkah hebatnya pemandangan itu, beribu jenis ular dengan aneka warna kulit mereka, merayap, berbelit-belit mendatangi sambil mendesis tiada sudahnya seluruh pantai dipenuhi binatang mencijikan itu. Kim Sye Ie kehilangan semangatnya, tapi si kakek sedikit pun tidak merasa takut dan sembari bersenyum, ia maju mendekati. Sungguh mengharukan, ular-ular itu sering tak menunduk dan mengangguk-angguk seperti juga memberi hormat kepada si tua. Anak, apakah kau takut? Tanya orang tua itu sembari tertawa. Takut apa jawabnya paling genasnya, mereka juga sama dengan manusia-manusia di dunia yang menghendaki jiwaku, si kakek tertawa terbahak-bahak. Jalan pikiranmu sama benar pikiranku, ketika aku baru mendarat di sini, katanya. Mulai dari saat itu, Kim Sye Ie menetap di pulau tersebut dan belajar silap di bawah pimpinan gurunya. Juga nama Kim Sye Ie itu adalah pemberian gurunya. Sesudah lewat beberapa bulan, ia baru mengetahui bahwa sang guru bernama Tokliong Chun Chia, sedang pulau itu adalah Cho Ato, pulau ular, yang terletak di antara Laut Kuning dan Pohai, dan semenjak dulu hampir tak pernah didatangi orang lain. Di waktu mudanya, Tokliong Chun Chia adalah seorang guru silat. Belakangan, karena terserang kusta, ia telah digebah dari rumahnya dan diubar-ubar oleh manusia yang takut ketularan dan merasa jijik melihat bisul-bisulnya. Bertahun-tahun ia bersengsara, dikejar kian kemari, sampai akhirnya ia tiba di pulau itu. Dalam kenekatannya, ia berkawan dengan kawanan ular itu. Kemudian, dengan pertolongan ular, ia berhasil menyembuhkan penyakitnya. Ilmu silatnya yang sangat luar biasa, telah diciptakannya sendiri di pulau tersebut. Tokliong Chun Chia menurunkan seantara kepandainya kepada muridnya. Kim Sye Ie yang berotak cerdas, gampang sekali menerima pelajaran, sehingga sang guru menjadi girang sekali. Menurut kebiasaan setiap tahun sekali atau dua kali Tokliong Chun Chia pergi ke Tiongkok Darat dan setiap kalinya selama sebulan atau dua bulan. Selama gurunya menjalankan tugas sebagai penolong sesama manusia, Kim Sye Ie sendiri terus berlatih silat di pulau itu, dengan dikawani oleh ribuan ular. Di waktu senggang, Tokliong Chun Chia sering menceritakan pengalaman-pengalamannya dalam melaksanakan hasratnya, menolong para penderita kusta yang hidup seperti dalam neraka. Ia juga sering menuturkan segala kepahitan yang pernah dialaminya sendiri, selama ia sendiri masih berpenyakit kusta, antara lain bagaimana hampir-hampir ia mati dibakar oleh orang-orang yang merasa jijik terhadapnya. Semua kisah itu, ditambah dengan pengalamannya sendiri, sudah membuat Kim Sye Ie sangat membenci manusia dalam keseluruhannya. Ia berharap supaya ia bisa terus tinggal di pulau itu dan tak usah menemui lagi manusia untuk selama-lamanya. Tanpa terasa, tujuh tahun lewat dengan cepat sekali. Selama tujuh tahun itu, tiada hentinya Kim Sye Ie belajar ilmu silat dan tanpa disadarinya ia sekarang sudah menjadi ahli silat kelas satu. Mendadak datanglah suatu hari yang telah mengubah seluruh jalan penghidupannya. Pada suatu maghrib, ketika seng matahari tengah menyelam di sebelah barat dan tampak seolah-olah sebuah bola api, Kim Sye Ie dipanggil gurunya. Begitu berhadapan, ia melihat perubahan luar biasa yang terjadi pada muka gurunya. Sekarang kau sudah mewarisi semua kepada yang ku, kata seng guru dengan perlahan. Jika kau kembali ke Tiongkok darat dan berkelana di kalangan kangong, ku rasa di waktu ini sedikit sekali orang yang bisa menandingi ilmu silatmu, suhu, kata Kim Sye Ie dengan bingung. Kebanyakan manusia dalam dunia jahat sekali. Lebih baik aku terus berdiam di sini seumur hidupku, Tok Liong Chun Chia mengangguk dan kemudian menggelenggelengkan kepalanya. Benar, benar, memang sangat banyak manusia berhati jahat, katanya dengan sabar. Malah dalam rimba persilatan juga terdapat banyak sekali manusia busuk. Tapi kau harus ingat, bahwa tidak semua manusia berhati jahat. Antaranya, Lus Unio dan Kam Hang Chai adalah orang-orang yang berhati mulia. Semenjak berdiam di pulau itu, Kim Sye Ie belum pernah mendengar gurunya bercerita tentang orang-orang rimba persilatan. Maka sekali ini, ia menjadi sangat heran. Baru saja ia ingin menanyakan siapa-siapa Lus Unio dan Kam Hang Chai itu, gurunya sudah berkata pula, Di samping mereka, ada pula orang-orang dari Tian San Pei. Ah! Jika kau tidak mencari orang-orang Tian San Pei, kau bisa celaka Kim Sye Ie tak mengerti apa maksud gurunya. Kenapa? Tanyanya. Orang yang sudah mahir dalam ilmu silat gubahanku, rasanya tak akan kalah dari pendekar-pendekar Tian San, jawabnya. Tapi, tapi, tapi kenapa si murid menanya lagi? Tok Liong Chun Chia mengerutkan alisnya. Tak lama lagi, kau akan mengerti sendiri, katanya. Ah! Di antara murid-murid Tian San, entah siapa yang masih hidup. Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka akan merasa girang melihat kecelakaan dan membiarkan musnahnya ilmu silat partai kita, agar partai mereka bisa hidup sendiri dalam dunia ini? Ini apa tanya Kim Sye Ie. Apakah dalam Tian San Pei tak ada orang jahat? Teo Chu, murid, bersedia mengikut suhu untuk mencari mereka dan menjajal kepandayan mereka, Tok Liong Chun Chia kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebentar akan ku jelaskan, katanya. Sekarang panggillah dulu kawanan ular, sesudah tujuh tahun berdiam di pulau ular, Kim Sye Ie sudah mahir dalam ilmu menjinakkan ular. Tapi baru saja ia ingin memutarkan badannya untuk menjalankan perintah gurunya, tiba-tiba ia melihat tuap putih yang keluar dari kepala Seng Guru. Sye Ie, Tok Liong Chun Chia berkata dengan mendadak. Kau harus ingat segala penderitaanmu di waktu kecil, Teo Chu tak akan melupakannya, jawab si murid. Pergilah perintah Seng Guru sembari mengebaskan tangannya. Lekaslah kembali, karena aku masih ingin bicara pula Kim Sye Ie segera meninggalkan gurunya dan pergi ke berbagai tempat untuk memanggil kawanan ular. Ternyata, ular-ular itu mengerti maksud manusia dan tak lama kemudian, mereka sudah berkumpul di luar hutan dalam rombongan-rombongan yang masing-masing dikepalai seekor ular besar. Sesudah menjalankan tugasnya, Kim Sye Ie lalu kembali ke tempat gurunya. Suhu ia berteriak. Kawanan ular sudah datang, tetapi, segera juga ia terperanjat dan berdiri laksana patung dengan mata membelalak. Kedua mata, Tok Liong Chun Chia terbuka lebar-lebar, biji matanya tak bergerak, sedang keringat membasai sekujur badannya. Suhu. Kau kenapa teriak si murid? Tok Liong Chun Chia tak menjawab. Dengan jantung berdebar keras, Kim Sye Ie lalu menubruk sang guru dan merabah badannya yang ternyata sudah kaku. Ia sudah meninggal dunia. Di samping jenazahnya terdapat tongkat besinya yang biasa digunakannya dan di bawah tongkat itu terdapat sejilid kitab dengan tulisan Tok Liong Pit Kip, Kitab Naga Beracun, di kulit luarnya. Sesaat kemudian, Kim Sye Ie mendapat kenyataan, bahwa di atas tanah terdapat tulisan yang terbaca seperti berikut, Sesudah kepandaianmu sempurna, pergilah mencari orang Tian San Pei dan perlihatkan kitab ini kepadanya. Minta, huruf minta agak guram dan bentuknya miring, sehingga bisa ditarik kesimpulan, bahwa, tengah menulis huruf itu, Tok Liong Chun Chia sudah kehabisan tenaga. Kim Sye Ie menangis sedih sekali, sedang semua ular dengan serentak menundukkan kepala sebagai penghormatan penghabisan terhadap majikan itu. Sekarang Kim Sye Ie baru mengerti, bahwa gurunya telah memanggil kawanan ular untuk berpamitan. Seng Guru telah mengatakan bahwa sebelum menutup mata, ia masih ingin bicara dengannya dan kini ia merasa sangat menyesal, bahwa ia tak bisa mendengar pesan terakhir gurunya itu. Dengan penuh kedukaan, ia mengubur mendiang gurunya. Suhu. Ia berteriak dengan suara menyayatkan hati, sesudah jenazah Tok Liong Chun Chia diuruk dengan tanah. Aku tentu ingat segala perkataanmu. Aku tentu tak akan melupakan, bahwa kau dan aku telah merasakan penderitaan yang sama. Aku mengerti maksudmu. Aku benci semua manusia dalam dunia Kim Sye Ie tentu saja tidak mengetahui, bahwa ia telah salah menafsirkan perkataan gurunya. Memang benar Tok Liong Chun Chia pernah melarikan diri ke pulau itu karena diubar-ubar manusia dan ia memang pernah membenci manusia. Akan tetapi, 17 tahun berselang, Luz Uniyo, Kain Hangtai, Fang Eng, Tong Xiaolan dan beberapa pendekar lain pernah datang di Choato. Pada waktu itu, Luz Uniyo dan Fang Eng telah merobohkan Tok Liong Chun Chia dan berbareng menolong juga jiwanya. Belakangan mereka telah memberi nasihat panjang lebar, sehingga Tok Liong Chun Chia memperoleh kembali sifat kemanusiaannya. Kebenciannya berubah menjadi kecintaan dan dengan segenap tenaganya, ia telah menolong para penderita kusta. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, ia ingin meninggalkan pesan kepada Kim Sye Ie, supaya si murid tidak melupakan penderitaannya di waktu kecil dan meneruskan pekerjaannya menolong para penderita kusta. Tapi sungguh sayang, pesan terakhir itu tak keburu diucapkan, sehingga Kim Sye Ie jadi salah mengerti. Sesudah penguburan itu beres, Kim Sye Ie lalu mempelajari Tok Liong Pit Kip. Ia mendapat kenyataan, bahwa meskipun sebagian besar pelajaran ilmu silat dalam kitab itu sudah diketahuinya, tapi berapa bagian yang sulit masih belum dapat diselaminya. Bagian-bagian itu diterangkan secara jelas dalam kitab tersebut. Di samping itu, dalam Tok Liong Pit Kip juga terdapat pelajaran untuk membuat dan menggunakan macam-macam senjata rahasia beracun. Tiga tahun lamanya, dengan bantuan kitab tersebut, Kim Sye Ie mempelajari segala apa yang belum keburu diakinkannya di bawah pimpinan Sang Guru. Berkat kegiatannya, ia memperoleh kemajuan yang mentakjubkan. Dengan pukulan tangan kosong, ia sekarang bisa merobohkan pohon yang besar dan dengan jarum beracun, Ie, Ie Ihmi membinasakan buaya yang berenang di air. Berselang lagi beberapa lama dalam kesepiannya, Kim Sye Ie sering melamun. Di pulau ini suhu telah menggubah ilmu silat yang begitu liahai, pikirnya pada suatu hari. Sebagai murid, aku berkewajiban membuat semua manusia di dunia mengetahui keliahayan suhu. Dengan demikian, barulah capai lelahnya tidak tersiasia, di lain saat, ia berpikir pula, menurut kata suhu, berbagai cabang persilatan di wilayah Tionggoan sebenarnya tidak seberapa liahai. Dulu, semua manusia telah memandang rendah kepada suhu dan mengejar-ngejarnya. Paling baik, aku sekarang main-main ke daerah Tionggoan dan menghantar mereka sampai kalang kabut. Sesudah aku merobohkan semua orang gagah di kolong langit, baru aku akan mengumumkan asal usul suhu. Hanya dengan berbuat begitu aku bisa membuat nama suhu menjadi harum untuk selama-lamanya, demikianlah, dengan adanya angan-angan begitu, dalam hati Kim Siaieh segera timbul niatan untuk meninggalkan pulau ular. Akan tetapi, semenjak gurunya meninggal dunia, selama tiga tahun, ia selalu merasa tertekan karena ada dua teka teki yang tak dapat dijawabnya sendiri. Tiga teki itu adalah perkataan Tok Liong Cuncia sebelum menarik napas yang penghabisan. Kenapa Sang Guru telah memesan, supaya sesudah kepandainya sempurna, ia pergi mencari orang Tian Sanpei. Kenapa, jika tidak berbuat begitu, menurut gurunya ia bisa celaka ia mengingat-ingat dan merasa, bahwa ketika mengeluarkan perkataan itu, Sang Guru sama sekali tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Tian Sanpei. Selain itu, kenapa ia harus memperlihatkan Tok Liong Pit Kip kepada orang Tian Sanpei ia benar-benar heran. Walaupun belum pernah berkelana di rimba persilatan, ia mengetahui, bahwa setiap partai sangat merahasiakan ilmu simpanan masing-masing dan tak akan gampang-gampang membocorkannya kepada orang luar. Apakah tak mungkin, jika tulisan gurunya itu telah ditulis dalam keadaan setengah sadar huruf minta sudah menimbulkan rasa tak rela di dalam hati Kim Xiaiei. Ia tak tahu, Sang Guru ingin memerintah ia minta apa dari Tian Sanpei. Ia hanya merasa, bahwa ilmu silatok Liong Cuncia yang sedemikian tingginya tak memerlukan apapun juga dari orang lain. Yang lebih mengherankan lagi adalah meninggalnya Sang Guru secara begitu tiba-tiba. Ia yakin, bahwa semua manusia tak dapat melawan takdir. Jika sudah sampai temponya, setiap manusia memang harus berpulang ke alam baka. Akan tetapi, dengan memiliki ilmu yang tak bisa diukur tingginya, kenapa Sang Guru tak dapat bertahan untuk beberapa saat? Guna menyampaikan pesan terakhir kepadanya. Ketika baru datang, Kim Xiaiei memang berniat untuk berdiam terus di Pulau Ular sepanjang hidupnya. Akan tetapi, sesudah gurunya meninggal dunia, perlahan-lahan ia merasa kesepian dan tak betah. Ketika baru datang, ia masih berusia 11 tahun. Sekarang, sesudah lewat 10 tahun, ia sudah menjadi seorang pemuda yang berusia 21 tahun. Perasaan dan pikiran seorang dewasa berbeda jauh dengan angan-angan anak kecil. Dulu, ia sudah merasa puas dengan dunianya yang sempit kecil. Dulu, hari-hari dapat dilewatinya dengan gembira, ia bermain dengan ular, menangkap burung, berenang, main pasir dan sebagainya. Tapi sekarang, saban-sabannya teringat kepada dunia luar, dunia yang luas dan ramai, meskipun dunia itu agak asing baginya dan sangat dibencinya. Demikianlah, ditambah dengan beberapa teka teki itu yang selalu mengganggu pikirannya, sesudah kurang lebih 3 tahun Tok Liyong Chun Chia meninggal dunia, ia tak tahan lagi. Dengan membawa tongkat dan kitab gurunya, ia naik sebuah perau kecil, menyeberangi laut untuk merantau ke daratan Tiongkok. Tiongkok 10 tahun adalah jangka waktu yang tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Akan tetapi, bagi Kim Chiaie, jangka waktu itu telah mengubahnya sama sekali. Dari seorang anak berpenyakit kusta yang dikejar dan dihina orang, ia sekarang sudah menjadi pemuda tampan yang mempunyai kepandayan sangat tinggi. Tapi pemuda itu mempunyai suatu tujuan edan. Ia menantang dunia yang pernah menghinanya. Dengan lewekangnya yang sangat tinggi, ia bisa mengubah mukanya, sehingga kelihatan sebagai penderita kusta. Celakalah orang yang berani menghinanya. Delikan dibalas dengan delikan, gigi dibayar dengan gigi. Banyak orang yang berpapasan dengan dia, lantas saja dianggapnya berdosa, menangis salah, tertawa pun keliru. Kemana saja ia pergi, ia tentu mencari jago-jago setempat untuk diajak mengadu kepandayan. Begitulah, dalam beberapa tahun saja, nama Tok Chiu Hongkai sudah menggetarkan seluruh dunia Kangou. Dalam menjajal ilmu, belum pernah ia menemukan tandingan. Semakin besar nama seorang jago dari kalangan Kangou, semakin hebat orang itu dipermainkan, sehingga banyak orang ternama buru-buru menyingkir jika Kim Xieie hendak menjumpainya. Ia pernah berniat mencari Kang Hongkai dan Luz Uniyo, tapi belakangan ia mendengar, bahwa Kang Hongkai sudah meninggal dunia, sedang Luz Uniyo sudah lama menyingkir dari pergaulan umum. Oleh sebab itu, ia telah melepaskan niatannya itu. Menurut gurunya, dalam rimba persilatan hanya terdapat dua orang mulia, yaitu Kang Tai Hiyap dan Lulia Hiyap. Sesudah yang satu meninggal dunia dan yang lain menghilang, tanpa sungkan-sungkan lagi, ia mempermainkan siapa saja yang hendak dipermainkannya. Selama beberapa tahun, sudah banyak jago roboh dalam tangannya. Setiap kali memperoleh kemenangan, hatinya menjadi gembira. Akan tetapi, kegembiraan itu selalu disusul dengan rasa kesepian dan kedukaan. Semakin banyak ia mendapat kemenangan, semakin besar kedukaannya. Kegembiraan itu hanya bagaikan pelangi di tepi langit, suatu bayang-bayang tak kekal, sedang kesepiannya dan kedukaannya sebagai juga awan tebal yang gelap suram dan selalu meliputi seluruh jiwa dan pikirannya. Kenapa? Karena dia mempermainkan dunia, dunia meninggalkan dia seorang diri. Tak ada seorang manusia pun yang dapat disebutkannya sebagai sahabatnya. Juga tak ada manusia yang menganggap dia sebagai orang waras. Dia menghantam dunia, tapi dunia membalas menghantamnya dengan tenaga yang seratus kali lebih dasyat. Apa yang didapatnya tiada lain daripada kesepian, 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 tiada habisnya, tiada akhirnya. Menurut rencananya sesudah menjatuhkan jago-jago di wilayah Tionggoan, ia akan berkelana ke daerah barat laut untuk coba mencari Chiang Bunjin dari Tian Sanpei. Tak dinyana, sebelum kakinya menginjak Sing Chiang, di gunung Chiak Jie San, ia bertemu dengan seorang wanita yang memperlakukan dirinya sebagai sahabat, yang tak menghina, tak membenci, malah berusaha untuk mengobati dirinya serta bersedia untuk berjalan bersama-sama. Wanita itu adalah Pengcoan Tianlie. Tapi ia tak mengetahui bahwa Pengcoan Tianlie sebenarnya belum pernah mengenal penyakit kusta dan belum pernah melihat seorang penderita kusta. Pertemuan itu seakan-akan menembusnya sinar matahari yang hangat ke dalam lembah yang sunyi lagi dingin. Tanpa merasa, Kui Penggo telah membuka hatinya. Kecuali dengan burunya, ia tak pernah mempunyai keinginan untuk bersahabat dengan manusia. Tapi begitu bertemu dengan si nona, ia merasa berat untuk berpisah lagi. Perasaan itu sama sekali bebas dari niat kurang baik dan caciyeoepeng bahwa kodok-budok ingin makan daging rangsa langit adalah cacian yang tidak pada tempatnya. Kim Siale hanya merasa, bahwa dalam dunia ini Pengcoan Tianlie adalah manusia satu-satunya yang boleh dijadikan sahabatnya. Di Ciak Jie San, ia juga bertemu dengan Tong Keng Tian. Belakangan, sesudah mengetahui bahwa Keng Tian adalah murid Tian Sanpei dan kecintaan Penggo, entah kenapa, di dalam hatinya segera muncul rasa mengiri. Semula ia berniat mencari Ciang Bun Jin dari Tian Sanpei untuk lebih dulu diajak mengadu silat dan kemudian ia akan coba menyelidiki perhubungan antara gurunya dan partai tersebut, untuk memecahkan teka-teki yang memberatkan hatinya. Akan tetapi, sesudah bertemu dengan Keng Tian, ia mengurungkan niatannya itu, pertama karena adanya perasaan mengiri, kedua karena ia tak sudi meminta apapun juga dari Tian Sanpei dan ketiga karena ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat Keng Tian tidak berada di bawahnya. Bocah itu adalah Houwek Pouwe, orang yang tingkatannya rendah, dalam Tian Sanpei dan kepandainya sudah begitu tinggi, pikirnya. Ayahnya, yang menjadi Ciang Bun Jin, sudah tentu mempunyai kepandain yang lebih tinggi daripada aku. Kalau begitu, kepandain ku belum sempurna, sebagai orang yang beradat angkuh, ia segera mengambil putusan untuk mempelajari lagi Tok Liyong Pit Kip dan sesudah kepandainya meningkat sampai setara dengan gurunya, barulah ia akan pergi ke Tian San untuk menantang bertanding. Demikianlah, diam-diam ia menguntit pengcohan Tian Lie dan sengaja merenggangkan perhubungan kedua orang muda itu. Tentu saja tindakan itu bukan tindakan seorang ksatria. Tapi di dalam otak Kim Siye memang tak ada soal ksatria. Jiwanya masih seperti jiwa anak kecil. Jika ia suka akan suatu barang, ia tak mau anak lain datang merebutnya. Masih untung, bahwa hatinya bebas dari niat jahat. Jika bukan begitu, di waktu keng Tian masih sakit di rumah keluarga C.E., dengan mudah ia bisa membinasakan pemuda itu. Kim Siye menguntit terus sampai di Gobi Ye San di luar dugaannya, di situ ia membentur tembok. Cacian I.E.O.E. peng sedikit pun tak dihiraukannya. Tapi semprotan si nonayang. Menggunakan kata-kata lagak buaya seolah-olah halilintar yang menghantam batok kepalanya, bagaikan bayang-bayang kacau, kejadian-kejadian yang lampau itu berkelebat-kelebat di depan matanya, semakin lama, ia jadi semakin berduka, sehingga akhirnya ia menjadi kalap. Ia bergulingan di atas tanah, tanpa memperdulikan duri-duri yang melukakan kulitnya. Seperti orang gila, ia berteriak-teriak, menangis keras dan tertawa terbahak-bahak, sesudah kenyang menangis dan tertawa, ia merobek-robek pakaiannya dan kemudian menyeburkan diri ke dalam sebuah sungai kecil. Lama sekali ia mandi di situ dan perlahan-lahan, otaknya yang panas menjadi agak dingin. Sambil memandang bayangannya sendiri, ia berkata seorang diri, Orang ini bukannya aku. Apakah mukaku yang asli seperti muka ini mendadak? Ia meloncat ke atas dan membuka bungkusannya yang ditinggalkan di bawah pohon. Ia mengambil dan memakai lagi pakaian rombeng yang biasa dipakainya dalam penyamaran sebagai penderita kusta. Sesudah itu, ia memoles mukanya dengan bubuk obat dan mengerahkan lewekangnya. Dalam sekejap, mukanya berubah bersinar merah dan di sekujur badannya muncul bisul-bisul. Sekali lagi ia sudah menjadi penderita kusta yang menakutkan. Ia lari ke pinggir solokan dan berkaca di permukaan air itu. Nah, inilah baru wajahku yang asli katanya sembari tertawa terbahak-bahak. Sebagaimana diketahui, sesudah bergaul dengan kui penggau, watak Kim Syeie yang aneh telah banyak berkurang. Oleh karena mengetahui bahwa pengcoan Tian Lie tak menyukai penyamarannya, ia pernah bersumpah untuk menghentikan penyamaran itu untuk selama-lamanya. Ia malah sudah mencuri pakaian bagus guna menyenangkan penggau. Tapi takdinya na malam itu pengcoan Tian Lie telah mengeluarkan kata-kata menusuk, sehingga kebenciannya kepada dunia yang sudah ditindasnya, kembali muncul dalam hatinya, malah lebih dasyat dari semula. Apa yang dirasakannya bukanlah kekecewaan akibat kegagalan dalam percintaan. Pada hakikatnya, ia belum mengenal cinta. Yang dipikirkannya pada saat itu, adalah kegetiran pengasingan dan penghinaan, yang seratus kali lebih hebat daripada kekecewaan karena gagal dalam percintaan. Sesudah memandang romannya di air bening, sekonyong-konyong, sambil memperdengarkan tertawanya sebagai orang gila, ia mengambil lumpur yang lalu dipoleskan ke sekujur badan dan mukanya. Manusia membenci aku, katanya di dalam hati. Baiklah. Biarlah mereka lebih membenci diriku lagi mendadak di belakangnya terdengar suara hi-hi, suara tertawa yang sedap dan nakal kedengarannya. Aha. Kodok-budok ini benar-benar lucu demikian terdengar suara seorang wanita. Kim Siye Ia lantas saja naik darah. Ia memutarkan badannya dan menimpuk dengan tanah. Benar-benar tolong wanita itu berkata pula. Kau merusak badanmu sendiri, siapa yang akan mengasihani dirimu gerakan Kim Siye Ia itu cepat bagaikan kilat. Ia menimpuk sembari melompat ke jurusan suara itu. Dengan timpukan yang disertai iwekang, segenggam tanah itu tak kalah hebatnya dari sebuah batu. Dengan berbunyi tak, sebatang dahan pohon sudah menjadi patah. Tapi ia menubruk tempat kosong, di situ tak terdapat bayangan manusia. Bukan main kagetnya Kim Siye Ia. Semenjak berkelana di dunia Kangou, ia sudah merobohkan banyak jago-jago ternama dan orang-orang yang bisa menandingi ia. Hanyalah Tongkeng Tian, Pengcoan Tian Lie dan Hiat Sin Chu tiga orang. Maka, seketika itu, ia terperanjat ketika mendapat kenyataan bahwa ia sekarang sedang menghadapi lawan berat, lebih-lebih karena lawan itu adalah seorang wanita. Dengan penasaran ia mengejar ke dalam hutan. Sekonyong-konyong di belakangnya kembali terdengar suara tertawa. Budi harus dibalas dengan Budi, kata wanita itu. Sambutlah senjata rahasiaku sambil mementak keras, Kim Siye Ie memutarkan badannya dan menubruk, sembari menutup semua jalan darahnya guna menjaga serangan senjata rahasia. Ia percaya, bahwa sekali ini tubrukannya akan berhasil. Tapi dugaannya meleset jauh. Sebelum tangannya bisa mencengkeram tubuh wanita itu, yang ternyata mengenakan pakaian putih, sudah meleset ke atas setinggi beberapa tombak dan melayang lewat di atas kepalanya. Hampir berbareng dengan itu, matanya berkunang-kunang dan sejumlah senjata rahasia menyambar ke seluruh badannya. Senjata-senjata rahasia itu, tiada satu yang meleset, beberapa antaranya, yang rasanya dingin-dingin, mengenai mukanya. Kim Siye Ie mengusap mukanya dan ia menjadi kaget bukan main. Ternyata, senjata rahasia itu adalah daun-daun bunga yang belum kering, sehingga terasa dingin di kulit. Ia mendongkol tercampur geli. Sebagai orang yang biasa mempermainkan manusia, ia sekarang dipermainkan orang, ia mencari ubek-ubekan di hutan itu, tapi si wanita sudah tak kelihatan bayang-bayangnya lagi. Karena lelah, ia lalu tidur di dalam hutan itu dan baru mendusin keesokan harinya. Hari itu, ia kembali mencari wanita itu, yang telah mempermainkan dirinya, tapi hasilnya tetap nihil. Ia menduga, bahwa pengcoan Tian Liye tentu sudah masuk ke Kim Kong Siye dan sebenarnya ia ingin turut masuk ke kulit itu untuk mengacau. Tapi, setelah melihat munculnya Tong Keng Tian dan mengingat kata-kata si nona yang menusuk, ia mengurungkan niatan tersebut. Malam itu ia berkeliaran di sekitar kulit itu untuk mengganggu para tamu. Ia menggodalui Chin Chu, menggebah hiat Chin Chu dan kemudian mempermainkan Chia In Chin. Di luar dugaannya, sekonyong-konyong wanita yang sedang dicarinya itu menampakkan diri. Dengan menggunakan jarum, wanita itu memukul jatuh semua batu yang dilontarkannya untuk menimpuk jalan darah Chia In Chin. Kejadian itu telah dituturkan oleh Chia In Chin kepada Tong Keng Tian yang menjadi terheran-heran. Ia menduga, bahwa wanita itu adalah pengcoan Tian Liye. Tapi Kim Siye yang tersangkut secara langsung, bahkan lebih heran lagi. Dengan rasa penasaran, ia segera meninggalkan Chia In Chin dan mengejar wanita itu ke dalam hutan. Kali ini wanita itu tak lari secepat kemarin malamnya, seperti juga mau memancing Kim Siye. Bagaikan seekor burung, ia meloncat dari dahan ke dahan dan di tengah malam yang hanya diterangi sinar bulan yang remang-remang, Kim Siye hanya dapat melihat bayangannya yang sebentar lenyap untuk sesaat kemudian muncul kembali di antara daun-daun pohon. Apa dalam dunia ini benar-benar terdapat wanita yang ilmu mengentengkan badannya sedemikian tinggi? Tanya Kim Siye kepada dirinya sendiri. Apakah dia bukan Dewi Hutan dari Kim Teng, yaitu puncak Gombie Yesan yang tertinggi? Kim Siye mengejar terus sampai di Hou Wachupo, Tanjakan Kera. Tiba-tiba, wanita itu lenyap dari pemandangan. Aku tak percaya bahwa di dunia ada Dewi, katanya di dalam hati. Aku yang menganggap diriku sendiri paling pandai dalam dunia, sekarang baru mengerti bahwa di luar langit masih terdapat langit. Tongkeng Tian dan Pengcoan Tian Liye kira-kira berusia sama dengan aku dan kepandaian mereka pun tidak berada di bawahku. Tapi wanita itu, yang mestinya masih berusia sangat muda, mempunyai kepandaian yang beberapa kali lebih tinggi daripada aku, selagi ia melamun, mendadak terdengar jeritan kera. Ia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa ekor kera sedang turun dari lamping gunung. Tiba-tiba timbul kegembiraannya. Ia memburu mereka dan menangkap seekor yang lantas menjerit-jerit, sedang kawan-kawannya segera melarikan diri. Betapa gesit pun, tak dapat kau terlolos dari tanganku, katanya sembari tertawa. Sesaat kemudian, ia melepaskan kera yang pertama itu dan mengejar serta menangkap seekor kera lain. Selagi ia keenakan mengganggu kawanan kera itu, sekonyong-konyong dari atas sebuah batu besar terdengar suara tertawa yang tak asing lagi baginya. Kim Siye M. mendungak. Kali ini, ia dapat melihat wanita itu secara tegas. Di sinari cahaya bulan, Sinona kelihatan duduk di atas batu. Ia mengenakan baju berwarna ungu, rambutnya terikat oleh dua cincin emas, parasnya cantik dan segar, sedang usianya paling banyak baru 18 tahun. Dengan sikap jenaka selaku anak nakal, ia menuding Kim Siye Sembari tertawa geli. Kim Siye M. memandangnya dengan mulut ternganga, ia benar-benar kesima sedik pun ia tak menyangka, bahwa si Nona berusia semuda itu. Walaupun sudah berpengalaman sangat luas, ketika itu Kim Siye tak dapat menyembunyikan tercengangnya. Kerata pandai bersilat, kata Nona itu. Guna apa kau menangkap mereka Kim Siye terkejut? Inilah wanita kedua yang tak jijik kepada penderita kusta, malah sikapnya lebih bebas dan ramah daripada pengcoan Tian Liye. Kim Siye tetap mengawaskannya, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Eh, apakah kau tuli teriak si Nona sembari tertawa terkekeh-kekeh? Dengan kekerasan, kau menangkap mereka. Mereka jadi membenci kau. Lihatlah aku baik, jawab Siye. Si Nona kembali tertawa geli dan kemudian menyanyi, Seng kera. Seng kera. Kerana kau tak punya otak. Mari, mari, mari. Aku membawa buah untukmu, mari kita bersahabat beberapa saat kemudian, benar saja beberapa ekor kera muncul dan mendekatinya, semakin lama jumlah mereka jadi semakin besar. Dengan gembira, Si Nona menari-nari dan menyanyi. Dari sakunya ia mengeluarkan serup buah leociye yang segera dibagikannya kepada kawanan kera itu yang segera berebut mengambilnya. Pertunjukan itu bisa terjadi, bukannya karena Si Nona mempunyai ilmu luar biasa, tapi sebab kawanan kera di Hoa Wicupo memang tak takut kepada manusia. Mereka biasa berjumpa dengan para Hoa Wicupo dan sering sekali, beramai-ramai mereka datang untuk meminta makanan dari orang-orang beribadat yang berdiam di kubil itu. Kim Siye mengawaskan pertunjukan itu dengan sorot metu heran. Jika kau berlaku baik terhadap mereka, mereka pun bersikap manis terhadapmu, kata Si Nona sembari tertawa. Jika kau menghina mereka, mana mereka mau bersahabat dengan kau jantung Kim Siye berdebar keras. Kata-kata itu seolah-olah sengaja diucapkan untuk memberi nasihat kepadanya, yang biasa mengganggu sesama manusia. Oleh karena merasa ketarik, ia segera mendaki batu besar itu untuk turut bermain main. Tapi, sebelum ia bisa mendekati kawanan kera itu, mereka lari serabutan dengan ketakutan. Kurang ajar bentak Si Nona. Kenapa kau menakut-nakuti keraku melihat wanita muda itu gusar? Kim Siye mengangkat tongkat besinya dan menjejah kakinya di atas batu, sehingga tubuhnya lantas saja meluncur ke atas, setinggi tiga tombak dengan gerakan Ito Ciong Tian, burung hal menembus langit. Selagi tubuhnya masih berada di tengah udara, ia memukul dengan tongkatnya untuk menjejah ilmu Si Nona. Bagus seru Nona itu. Pandai benar kau menghina orang mendadak badannya melayang ke atas, ujung kakinya menotol tongkat Kim Siye dan, dengan meminjam tenaga totolan itu, tubuhnya kembali melesat beberapa tombak tingginya, akan kemudian, sembari memutarkan badan, bagaikan seekor burung, ia hinggap di tanjakan gunung. Itulah suatu gerakan yang indah luar biasa. Di lain saat, Nona itu sudah tak kelihatan lagi bayang-bayangnya. Kim Siye jadi terpaku. Lapat-lapat ia ingat, bahwa ia pernah melihat gerakan seperti yang barusan diperlihatkan wanita itu. Sesudah berpikir beberapa saat, ia baru mendusin. Gerakan itu menyerupai gerakan Niaweng, semacam melang. Di dekat pulau ular terdapat sebuah pulau lain yang diberi nama Niaweng Tu, pulau Niaweng, di mana hidup semacam. Burung buas yang macamnya seperti kucing. Burung itu, yang merupakan musuh ular, dengan berkawan sering menyatroni pulau ular dan bertempur dengan kawanan ular. Selama 10 tahun berdiam di pulau tersebut, Kim Siye pernah beberapa kali menyaksikan pertempuran yang luar biasa itu. Menurut penuturan gurunya, Niaweng Tu pernah hidup dua saudara kembar, yaitu Seth Tiancek dan Seth Tiantou, yang mempelajari ker-ker burung-burung buas itu bergerak dalam pertempuran. Tapi sekarang mereka sudah meninggal dunia dan menurut kata gurunya, mereka tak mempunyai murid yang mewarisi kepandayan mereka. Dari manakah wanita itu mendapat ilmunya Kim Siye merasa heran, tapi di detik selanjutnya, ia ingat akan hal lain yang lebih mengherankan lagi. Bahwa wanita itu memiliki kepandayan untuk berkelahi seperti Niaweng, adalah kejadian yang luar biasa, pikirnya. Tapi, ketika barusan dia menotol tongkatku, tenaga dan kepandayannya tidak terlalu hebat dan sudah pasti tidak lebih tinggi daripada kepandayanku. Kenapa bisa begitu harus diketahui, bahwa bagi seorang ahli silat, bergerak sekali saja sudah cukup untuk mengetahui cetek dalamnya luakang musuh. Selama dua malam, tiga kali wanita itu sudah menampakkan diri. Pertama, ia menimpuk Kim Siye dengan daun bunga. Kedua, dengan jarum ia menjatuhkan batu yang ditimpukan oleh Kim Siye. Dalam dua kejadian itu teranglah sudah, bahwa luakangnya tak terkira lagi tingginya. Tapi, sungguh heran, dalam pertemuan ketiga, kepandayan yang diperlihatkan Nona itu, jauh lebih rendah daripada dalam dua pertemuan yang lebih dulu. Mungkinkah ia hanya berpura-pura tanya Kim Siye di dalam hatinya? Apakah bisa jadi, kepandayannya sudah begitu tinggi, sehingga ia bisa menambah dan mengurangkan tenaganya sesuka hatinya? Akan tetapi, dengan kepandayan yang sekarang kumiliki, aku tentu bisa melihat, jika ia berpura-pura. Apakah wanita yang muncul lebih dulu itu bukannya dia ia mengasah otak dan kemudian berkata pula di dalam hatinya? Tidak, tak mungkin. Walaupun dunia ini cukup lebar, akan tetapi, untuk mendapatkan seorang wanita saja yang berkepandayan sedemikian tingginya, sudah tidak gampang. Mana bisa ada seorang lain lagi di samping itu, meskipun dalam dua pertemuan yang terdahulu, aku tak bisa melihat wajahnya dengan tegas, tapi baik potongan badan, maupun ilmu mengentengkan badannya, semuanya tiada berbeda. Tak mungkin aku salah mata, semakin memikirkannya, ia jadi semakin heran dan semalam suntuk, ia ubah-ubahkan di hutan itu untuk coba mencari wanita yang aneh itu. Demikianlah, biarpun berotak cerdas, Kim Sia Ie sama sekali tidak menyadari, bahwa dalam tiga pertemuan itu, yang muncul adalah dua orang, seorang ibu dan putrinya. Yang menimpukan daun bunga dan jarum adalah Fang Lin, sedang yang memancing ia ke dalam hutan adalah Li Kim Bwe putrinya. Waktu itu, Fang Lin sudah berusia 40 tahun lebih. Tapi jika dipandang dari jauh, wajahnya tiada bedanya dengan seorang wanita muda. Yang lebih luar biasa lagi, adat dan tingkah lakunya masih tetap seperti seorang anak nakal. Sebagai mana diketahui, sebagai akibat dari Guyon-Guyon Fang Lin di atas gunung Mostako, Pengcoan Tian Liye telah kabur dengan perasaan mendongkol. Setelah disesalkan oleh kakaknya, yaitu Fang Eng, dan mengetahui adanya percintaan antara kengtian dan Pengco, ia telah berjanji akan berusaha untuk merangkap jodoh kedua orang muda itu. Fang Eng yang mengenal adat adiknya, tidak menganggap bahwa janji itu dibuat dengan sungguh-sungguh. Tapi di luar dugaannya, si adik benar-benar melaksanakan kata-katanya dan menguntit kengtian sampai di Gobiye San semula. Ia tak mau mengajak Kim Wee, tapi puterinya yang berandalan itu tak mau mengerti, sehingga akhirnya ia menyerah juga. Apa yang terjadi antara Tong Kengtian, Kui Penggo dan Kim Siyeye, telah diketahui semua olehnya. Di samping itu, dengan penuh rasa simpati, ia juga menyaksikan segala penderitaan dan kedukaan Kim Siyeye. Walaupun nasib mereka tidak sama, di waktu kecil, Fang Lin juga pernah merasakan pahit getirnya penghidupan. Dalam usia satu tahun, ia telah ditinggal mati oleh ayahnya. Belakangan ia diculik oleh sepasang memedi, yaitu Seth Tiancek dan Seth Tiantou, yang menyembunyikannya di dalam istana Su Hong Chu, putera Kaisar yang keempat, In Cheng, belakangan Kaisar Yong Cheng. Selama berdiam dalam istana itu, ia telah memperoleh banyak macam ilmu, antaranya ilmu untuk berkelahi seperti Nia Weng yang diajarkan oleh sepasang memedi itu. Meskipun begitu, dalam lingkungan mewah itu juga, ia telah merasakan banyak penderitaan. Karena ia sendiri pernah mengalami banyak kegetiran, ia jadi bersimpati kepada setiap orang yang sedang menderita. Sesudah menyingkir dari Kim Xiaiei, Kim Wee lalu pergi menemui ibunya di dalam hutan. Sebelum turun dari Tian San, aku sudah mendengar, bahwa di Tionggoan telah muncul seorang Tok Chiu Hongkai yang sangat jahat, kata Fang Lin sembelari tertawa. Tak tahunya, si jahat adalah dia. Eh, apakah tidak lebih baik, jika sesudah puas mempermainkan dia, kita bunuh saja pengemis itu kenapa tanya putrinya. Aku merasa kasihan, bagaimana jika dibandingkan dengan Piao Koumu, Pongkeng Tiantanya pula Seng Ibu. Ilmu silat dan usia mereka kira-kira berimbang, sahut Kim Wee. Eh, tapi sikap Piao Kou terlalu mirip dengan orang dewasa, tidak begitu menarik seperti dia, Fang Lin menghela nafas dan kemudian berkata sembari tertawa, baiklah. Kalau begitu, tak jadiku bunuh dia. Biarlah dia hidup terus untuk mengawani kau, si nona yang masih belum mengenal percintaan, mengetahui bahwa ibunya sedang berkelakar. Ia tertawa cekikikan dan menubruk Seng Ibu. Ilmu mengentengkan badanmu lebih tinggi daripada dia, kata pula Seng Ibu. Tapi dalam hal lain, kau masih kalah. Sekarang aku ingin mengajarkan semacam ilmu kepadamu untuk mengalahkan dia, supaya kau bisa mempermainkannya tanpa dia sendiri bisa mengganggu kau, apakah kau masih menganggap aku seperti anak kecil? Tanya Kim Wee dengan nada tak percaya. Mana bisa ilmu silat dipelajari begitu cepat ilmu yang akan kuajarkan, hanya bisa digunakan untuk merobohkan dia, Fang Lin menerangkan. Terhadap orang lain, ilmu itu tak berguna. Kau percaya atau tidak melihat paras ibunya yang sungguh-sungguh, Kim Wee jadi setengah percaya setengah tidak dan ia mengikuti Fang Lin masuk ke hutan untuk berlatih. Ibu dan anak itu mempunyai watak yang sama. Jika sudah mulai mengerjakan sesuatu, mereka tak akan berhenti di tengah jalan. Semula mereka ingin mengunjungi Moh Coan Seng pada hari Kiatian. Akan tetapi, karena adanya kegembiraan lain, mereka jadi melupakan segala apa. Malam itu, baik Tong Keng Tian maupun Kim Siai tak tidur semalam suntuk. Keesokan paginya tibalah hari Kiatian begitu seng matahari terbit di kuil Kim Kong Siai terdengar 108 kali suara lonceng. Tai Hong Po Tian, ruang semah yang yang paling besar, disapu bersih untuk menerima kehadiran para ahli silat dari segenap rimba persilatan. Kali ini, tamu yang datang berkunjung luar biasa banyaknya. Murid-murid Bu Tong Pei bertindak sebagai tuan rumah untuk menyambut para tamu dan sebagian besar berkumpul di sekitar tempat memberikan ceramah. Tong Keng Tian duduk di antara para tamu. Dengan matanya yang sangat tajam, ia menyapu semua orang sambil menghela nafas. Ia merasa sayang, karena keadaan Bu Tong Pei cabang selatan sangat merosot dan di antara murid-murid turunan kedua, tak seorang joa dapat mendekati kepandayan pemuka mereka yang sudah tua itu. Seluruh ruang besar itu sunyi senyap, semua orang menantikan Moh Co An Seng. Tiba-tiba, di luar terdengar suara tertawa hahaha hi hi yang sangat ramai. Louis Chin Chu terkejut, buru-buru ia lari keluar untuk menyelidiki. Ternyata, suara tertawa itu keluar dari mulut belasan murid butong yang terus menari-nari dan melompat-lompat seperti orang edan. Tak usah diragukan lagi, bahwa semua itu adalah perbuatan si penderita kusta. Bukan main malunya orang-orang Butong Pei. Mereka tak tahu harus berbuat bagaimana, dan berdiri termangu-mangu laksana patung. Di saat itu, tiba-tiba Tong Keng Tian melompat keluar dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia menepuk dan menggampar belasan orang yang sedang menari-nari itu. Segenap murid butong lantas menjadi gusar dan empat murid yang mengikuti Louis Chin Chu segera bergerak untuk mengepung Keng Tian. Muka Louis Chin Chu kelihatan menyeramkan. Goblok ia membentak dengan suara perlahan. Apakah kamu buta dia sedang memberikan pertolongan benar saja? Dalam sekejap belasan murid butong itu sudah tenang kembali. Ternyata, oleh karena harus menggunakan terlalu banyak tempo jika mesti membuka jalan darah mereka satu persatu, maka Keng Tian telah menggunakan ilmu sinci yang kaihiat, membuka jalan darah dengan pukulan. Melihat kepandaian pemuda itu, semua ahli silat di situ jadi merasa kagum. Tiba-tiba lonceng kuil berdentang berulang-ulang, sebagai tanda bahwa Moh Coan Seng akan segera keluar. Sebagai mana diketahui, Moh Coan Seng telah diakui sebagai ahli silat nomor satu di wilayah Tionggoan. Sepuluh tahun sekali, ia mengadakan kiyatian, yaitu mengadakan perhimpunan besar untuk memberi ceramah tentang ilmu silat dan memberi petunjuk-petunjuk kepada mereka yang memintanya. Sekarang ia sudah berusia lanjut dan mungkin sekali, kiyatian sekali ini adalah yang terakhir. Begitu mendengar gemah lonceng, para hadirin, yang terdiri dari ahli-ahli berbagai cabang persilatan, lantas saja berhenti bicara dan mengambil tempat duduk. Dengan demikian, kengtian terbebas dari banyak pertanyaan dan ia pun segera duduk di antara orang banyak. Di lain saat, ruang yang barusan ramai dengan suara orang, berubah sunyi. Dengan matanya kengtian menyapu semua orang. Segera juga ia mendapat kenyataan, bahwa sejumlah orang yang duduk di barisan kursi terdepan, bersikap agak mencurigakan, sinar wajah mereka mencerminkan maksud kurang baik. Ia menghela nafas dan berkata di dalam hatinya, benar juga, jika dikatakan, bahwa pohon yang tinggi mengundang angin, nama yang besar menimbulkan perasaan mengiri, sesudah lonceng berbunyi delapan belas kali, Hwao Shio kepala dari Kim Kong Siai mengantar Moh Cho An Seng keluar dari ruang dalam. Kengtian mengawasi orang terkemuka dalam rimba persilatan itu yang ternyata berparas agung, penuh welas asih, sedang rambut dan alisnya sudah putih semua. Dengan sinar mati yang tajam luar biasa, Moh Cho An Seng menyapu seluruh ruangan. Ilmu silat dapat diumpamakan dengan laut, demikian Moh Tai Hiyap mulai dengan suara perlahan. Seperti juga laut, ilmu pun tak bisa diukur bagaimana tingginya. Walaupun sudah hidup agak lama dalam dunia ini, aku situas sebenarnya hanya mengenal kulit luar ilmu itu dan belum pantas dinamakan ahli. Dalam kiatian ini, sama sekali bukan maksudku untuk berlagak menjadi guru. Kita berkumpul di sini, hanya untuk merundingkan hal-hal ilmu silat secara sahabat, demikianlah kata-kata pembukaan Moh Tai Hiyap yang sangat merendahkan diri. Harus diketahui, bahwa asal mula kiatian sebagai itu, adalah karena permintaan murid-murid. Butong, supaya Moh Cho An Seng menetapkan suatu hari untuk memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk mengenai ilmu silat. Belakangan, pertemuan itu dihadiri juga oleh ahli-ahli silat berbagai partai yang semakin lama jadi semakin besar jumlahnya, sehingga akhirnya Moh Cho An Seng mengambil putusan untuk sekali dalam 10 tahun mengadakan kiatian. Dengan demikian, ia telah diakui sebagai seorang guru dalam rimba persilatan. Kata-kata pembukaannya yang merendahkan diri disambut dengan rasa kagum oleh para hadirin, malah juga oleh mereka yang ketika itu mengandung maksud kurang baik. Tai Hiong Potian adalah sebuah ruang yang sangat luas, panjangnya belasan tombak dan lebarnya pun belasan tombak. Moh Cho An Seng berbicara perlahan, tapi setiap orang dapat mendengarnya sama tegasnya, tak ada yang mendengar lebih terang atau kurang jelas. Nama besar Moh Lo O Chiam Po E sungguh bukan nama kosong, kata Kang Tian di dalam hatinya. Dalam usia begitu lanjut, Lua Kangnya masih begitu teguh, sehingga sedikitnya ia tak kalah dengan ayahku, seorang yang luakangnya tinggi memang bisa mengirimkan suaranya ke tempat jauh. Andai kata ia berbicara dalam suatu ruang yang luasnya seperti Tai Hiong Potian, Mereka yang berada di barisan depan akan mendengarnya sebagai mendengar geledek, sedang mereka yang berada di sebelah belakang akan merasa telinganya seperti ditusuk gelombang suara itu. Akan tetapi, suara Moh Cho An Seng itu, lain dari yang lain. Semua orang, yang di depan maupun yang di belakang, mendengar suara itu seakan-akan Moh Tai Hiap berbicara di hadapannya, tak keras dan tak perlahan serta telinganya tak usah mengalami segala perasaan kurang enak. Itulah suatu bukti, bahwa Iwakang Moh Tai Hiap sudah mencapai puncak kesempurnaan. Sesudah itu, Moh Cho An Seng segera memberi ceramah tentang Ja Kinkeng. Orang-orang yang luakangnya sudah tinggi, mendapat banyak petunjuk baru, sedang mereka yang baru belajar silat juga telah memperoleh banyak penerangan berharga. Sesudah ceramah itu selesai, menurut kebiasaan, orang-orang yang ingin memohon petunjuk boleh segera mempertunjukkan ilmu silat masing-masing yang paling tinggi. Menurut tradisi, orang yang mendapat hak untuk paling dulu tampil ke muka adalah murid pertama dari turunan kedua partai Butong Pei dan kali ini, orang itu adalah Lui Chin Chu. Sesudah memberi hormat pada pemuka partainya dan para hadirin, Lui Chin Chu segera bersilat dengan ilmu Qiyu Qiyong Pat Kua Chiang. Ia bersilat dengan bersemangat, gerak-geriknya gesit bagaikan kera, pukulannya dan serangan-serangannya dasyat laksana serangan harimau. Akan tetapi, ahli-ahli kelas satu yang berada di situ merasa heran, karena mereka sudah segera lihat kekurangan Lui Chin Chu, yaitu kelemahan dalam hal tenaga. Harus diketahui, bahwa dalam rimba persilatan di wilayah Tionggoan, Lui Chin Chu sudah diakui sebagai salah seorang ahli kelas utama. Orang-orang yang mengenal ilmunya atau pernah melihat ia mempertunjukkan kepandainya, rata-rata merasa, bahwa selama sepuluh tahun, sebaliknya dari semakin maju, kepandainya bahkan mundur banyak. Menurut kebiasaan, seorang ahli silat harus berlatih terus, supaya, meskipun tak maju, sedikitpun jangan sampai merosot. Antara mereka, hanya Tongkeng Tian yang mengetahui sebab-musabatnya. Ia menghela nafas dan berkata di dalam hatinya, sesudah dipukul oleh Lui Chin Chu dan ditotok oleh Kim Siyei, meskipun sudah dapat ku tolong, tenaganya tentu sangat berkurang, sehabis bersilat, Lui Chin Chu segera berdiri tegak menunggu petunjuk-petunjuk Moh Tai Hiap. Moh Cho An Seng membuka sepasang matanya lebar-lebar dan sinarnya yang seperti kilat menyapu murid butong itu. Ia tersenyum seraya berkata, Chiang Hoat Mu, pukulan-pukulan, sudah cukup lancar. Akan tetapi, dalam Chiang Hoat ini mengandung tiam hiat hoat, ilmu menotok jalanan darah, sehingga telapak tangan dan jeriji harus digunakan berbareng. Tiam hiat hoat Mu masih jauh dari sempurna, begitu mendengar perkataan Moh Cho An Seng, para hadirin terkejut tercampur heran, sedang Lui Chin Chu sendiri merasa penasaran, karena ia yakin, bahwa tiam hiat hoat yang dipertunjukkannya, sudah cukup sempurna. Para ahli silat sama berpendapat, bahwa kekurangan Lui Chin Chu bukan terletak pada tiam hiat hoat, tapi pada tenaga dalamnya. Apakah, karena sudah terlalu tua? Moh Cho An Seng sudah menjadi linglung biarpun penasaran, Lui Chin Chu tak berani membantah Mohon Chow Wisu Sudi memberi petunjuk, katanya dengan sikap menghormat. Coba kau jemari Moh Cho An Seng memanggil. Dengan tetap duduk di tempatnya, tangannya menyambar dan jerijinya menotok jalan darah Sam Chiao Hiat, di pergelangan tangan Lui Chin Chu. Si murid melompat dan sembari membalikan tangan, Moh Tai Hiap menotok pula jalan darah Tiam Chu Hiat, di punggungnya. Dengan tak bergerak, bagaikan kilat, jeriji pemuka butong itu menotok susul-menyusul dan setiap kali, terpaksa Lui Chin Chu harus berjingkrak. Semua totokan itu dikirimkan dengan tenaga yang sudah diperhitungkan, sehingga Lui Chin Chu tidak terluka sedikit jua. Para ahli silat yang hadir, rata-rata merasa kagum bukan main melihat Tiam Hiat Hoat yang luar biasa itu dan tak akan dapat ditiru oleh Lui Chin Chu. Memang dalam ilmu silat, suatu perbandingan hanya dapat dibuat di antara orang-orang yang berkepandaian setara. Sebagai juga dalam ilmu sastra, karangan seorang anak kecil tentu saja tak dapat dibandingkan dengan buah karya seorang Cong Goan. Tapi, walaupun kagum akan kepandaian Moh Coan Seng, para ahli itu masih tetap menyangsikan kebenaran pernyataannya, bahwa kelemahan Lui Chin Chu terletak pada Tiam Hiat Hoatnya. Di antara begitu banyak orang, hanya kengtian seorang yang mempunyai pendapat lain. Dengan jantung berdebar keras, ia mempelajari totokan-totokan Moh Coan Seng. Sebagai orang yang berkepandaian tinggi dan berotak cerdas, segera juga ia mendapat kenyataan, bahwa ilmu totokan itu justru sangat sesuai untuk memecahkan Tok Liyong Tiam Hiat Hoat Kim Sia Ie. Apakah Moh Lo Ociam Pue memang sengaja ingin menurunkan ilmu totokan ini kepada kutanyanya kepada dirinya sendiri? Tong kengtian dan Kim Sia Ie, masing-masing mempunyai keunggulan sendiri. Yang ditakuti kengtian adalah senjata rahasia beracun dan Tok Liyong Tiam Hiat Hoat Kim Sia Ie, sebaliknya Kim Sia Ie agak gentar kepada Tian San Sin Bong dan Tai Sia Biye Kiam Hoat. Sekarang, sesudah memiliki ilmu yang dapat memecahkan Tok Liyong Tiam Hiat Hoat, kemungkinannya untuk dapat merobohkan Tok Chiu Hongkai jadi lebih besar. Oleh sebab itu, dengan penuh kegirangan ia terus memperhatikan totokan-totokan Moh Tai Hiap. Sesudah 36 jalan darahnya selesai ditotok semua, Lui Chin Chu merasakan timbulannya semacam hawa panas dari jalan-jalan darahnya yang terus masuk ke bagian tantian, pusar. Hampir seketika itu juga, ia merasakan sekujur badannya nyaman luar biasa dan tenaga dalamnya bukan saja kembali seperti sediakala, tapi juga jadi semakin besar. Sebagai mana diketahui, ia telah dihajar oleh Hiat Sin Chu dan kemudian ditolong oleh Tong Keng Tian. Akan tetapi, walaupun sudah mendapat pertolongan pemuda itu, badannya masih merasa kurang enak. Sekarang, sesudah ditotok oleh Chou Wisunya, rasa sesak yang masih ketinggalan itu lantas saja lenyap. Sebagai orang yang berkepandayan tinggi, ia sendiri segera mengerti bahwa totokan itu telah memperkuati wekangnya dan keuntungan yang didapatkannya bernilai sama dengan hasil latihan tiga tahun. Orang-orang lain tidak mengetahui bahwa dengan totokan tersebut, Moh Cho An Seng telah mengusir sisa racun yang mengeram dalam tubuh Lui Chin Chu sebagai akibat dari pukulan Hiat Chin Chu. Sesudah selesai, sembari tertawa Moh Cho An Seng menanya, apakah kau sudah mengerti maksud totokan tadi mengerti jawab Lui Chin Chu sembari membungkuk? Belum tentu, kata Moh Cho An Seng perlahan. Tapi cukuplah jika kau bisa mengerti beberapa bagian, kengtian yang sedang mengingat-ingat pelajaran yang barusan didapatnya, merasa terkejut ketika mendengar perkataan itu dan ia mengangkat kepalanya. Tiba-tiba matanya kebentrok dengan matu Moh Tai Hiap. Ah pikirnya. Perkataan Molo Chiam Pue tentu ditujukan kepadaku. Mana Lui Chin Chu bisa mengerti memang benar, baik Lui Chin Chu maupun ia sendiri, hanya mengerti sebagian. Totokan-totokan Moh Tai Hiap barusan padahal kekatnya mempunyai tiga tujuan. Pertama, untuk memperlihatkan kepandainya kepada orang-orang yang mengandung maksud kurang baik. Kedua, untuk menurunkan Tiam Hiat Hoat yang bisa memecahkan ilmu Kim Siyei kepada kengtian. Ketiga, untuk mengusir racun yang masih mengeram dalam tubuh Lui Chin Chu. Tak seorang pun di antara yang hadir mengerti semua maksud Moh Tai Hiap. Selagi Lui Chin Chu ingin kembali ke tempat duduknya, sekonyong-konyong salah seorang yang duduk di barisan kedua, melompat keluar dan berkata dengan suara nyaring, Cek Tiong Ho, Ho Pue, orang yang tingkatannya rendah, dari Pulau Liyahue Tu, pulau menyingkir dari api, Lam Hai, memohon petunjuk dari Tai Chong Su, guru besar ah. Kalau begitu, kau adalah murid Cek Siatocu, majikan Pulau Kota Merah, kata Moh Co An Seng. Bagus. Aku si tua sangat mengagumi ilmu silat Liyahuei Kansui Chiang Hoat dari partaimu, jika Moh Lo Ociam Puei berkata begitu, apakah Ho Puei harus pulang dengan tangan kosong Cek Tiong Ho Mendesak? Oleh karena menurut kebiasaan Kiyatian, Moh Co An Seng tak berboleh menolak permintaan untuk memberikan petunjuk kepada seorang Ho Puei, maka ia lantas saja berkata, setiap partai atau cabang perguruan mempunyai kebagusannya sendiri-sendiri. Mengenai Chiang Hoat, ilmu pukulan, adalah gurumu yang seharusnya memberi petunjuk. Cobalah kau bersilat, supaya aku bisa melihat, kalau-kalau ada bagian-bagian yang dapat kita rundingkan lebih jauh, Cek Tiong Ho memberi hormat seraya berkata, Ho Puei memberanikan diri untuk mengajukan satu permohonan. Ho Puei memohon supaya Lui Su Heng Sudi membantu dengan dalam Tui Chiang, adu pukulan, dan jika dalam Tui Chiang itu terdapat bagian-bagian yang keliru, harap supaya Lo Ociam Puei Sudi memberi petunjuk. Dengan demikian, keuntungan yang ku dapat akan menjadi lebih besar, mendengar tantangan itu, semua orang jadi terkejut. Menurut peraturan Kiatian, setiap Ho Puei dapat memohon pengajaran dengan dua rupa jalan. Pertama adalah bersilat sendiri dan kedua, adalah bersilat berdua. Oleh karena, pada setiap Kiatian, jumlah yang meminta petunjuk selalu sangat besar, maka Keri yang kedua, yang sekaligus bisa memberi kesempatan kepada dua orang, sering juga digunakan. Akan tetapi, menurut kebiasaan, Tui Chiang selalu dilakukan antara dua saudara seperguruan atau antara sahabat-sahabat karib, sehingga menang atau kalah, tak akan merenggangkan keakuran. Tapi sekarang Cek Tiong Ho meminta Lui Chin Chu yang maju sebagai kawan bertui Chiang. Mereka berdua bukan saudara seperguruan dan juga bukan sahabat. Maka, permohonan Cek Tiong Ho itu tidak berbeda dengan tantangan. Hati para hadirin jadi berdebar-debar, terutama Tong Keng Tian yang sangat khawatir akan keselamatan Lui Chin Chu. Ilmu silat Cek Shia To Chu merupakan salah satu ilmu luar biasa dalam merimba persilatan, katanya di dalam hati. Andai kata Lui Chin Chu belum mendapat luka, belum tentu ia bisa menandingi Cek Tiong Ho. Dalam keadaannya sekarang, bagaimana ia bisa melawan orang Cek itu? Moh Co An Seng tetap bersikap tenang. Ia mengangguk dan berkata sembari tertawa, begitu juga baik. Lui Chin Chu. Gunakanlah Kyu Kiong Lian Ho An Cian Hoat untuk meminta pengajaran dari Cek Su Heng, Lui Chin Chu mengiakan dan ia lantas berjalan masuk ke tengah-tengah ruang. Ia memasang kuda-kuda dan mengundang, Cek Su Heng, silahkan, Cek Tiong Ho tak berlaku sungkan. Hampir berbareng dengan undangan itu, ia segera memukul dengan tangan kanannya. Lihoyai Kansui Cian Hoat gubahan Cek Shia To Chu adalah ilmu silat yang sangat lihai. Ilmu itu merangkap yang denim, positif dan negatif, yaitu tangan kanan mengeluarkan pukulan keras yang sifatnya seperti api, sedang tangan kiri mengeluarkan pukulan lembek yang bersifat bagaikan air. Sebagai murid kepala dari Cek Shia To Chu, Cek Tiong Ho telah paham akan sebagian besar kepandayan gurunya. Cek Shia To Chu selalu hidup di pulau Liyahwe itu, dan ia tak pernah berkelana di dunia Kang Ou, tapi muridnya sering mundar-mandir di wilayah Tiong Goan. Dalam kiatian sekali ini, orang-orang yang mengandung maksud kurang baik, telah mengundang Cek Shia To Chu untuk memberi bantuan. Akan tetapi, To Chu itu telah menolak, karena ia sungkan mencari urusan dengan mohtai hiap yang kesohor sekali. Sedang gurunya tak bergeming, sebaliknya Cek Tiong Ho justru kena dibujuk. Dalam perundingan di antara orang-orang itu, mereka berpendapat, bahwa, asal kena dipancing untuk turun tangan sendiri, mereka sudah boleh dikatakan berhasil, karena dengan begitu, Moh Co An Seng merosot derajatnya sebagai seorang guru besar. Dalam perundingan itu, telah diambil putusan untuk minta Cek Tiong Ho maju sebagai jago pertama guna merobohkan Lui Chin Chu. Sebagai seorang ahli, Cek Tiong Ho tadi sudah segera mengetahui kelemahan lawannya. Maka itu, begitu bergebrak, ia segera mengirimkan pukulan keras dengan tangan kanannya, Lui Chin Chu segera mengangkat kedua tangannya untuk menyambut pukulan itu. Dengan terdengarnya bunyi tak, di belakang tangan Cek Tiong Ho timbul lima garis merah dan ia terhuyung ke belakang beberapa tindak. Di lain pihak, telapak tangan Lui Chin Chu juga terluka dan berdarah, sedang badannya bergoyang-goyang, tapi ia tak sampai kena dipukul mundur. Dalam gebrakan itu, meskipun kedua belah pihak sama-sama mendapat luka, Lui Chin Chu iah yang lebih unggul. Kejadian itu bukan saja mengejutkan bagi Cek Tiong Ho, tapi semua hadirin, termasuk kengtian juga, benar-benar terperanjat. Mereka tak mengerti, mengapa Lui Kang Lui Chin Chu mendadak bisa menjadi begitu besar. Lui Kang Lui Chin Chu sebenarnya kira-kira berimbang dengan Cek Tiong Ho. Akan tetapi, sesudah mendapat bantuan Moh Coan Seng, tenaga dalamnya jadi bertambah besar dan ia jadi lebih unggul tiga bagian dari lawannya. Sesudah berada di atas angin, ia segera mengirimkan tiga serangan berturut-turut, sehingga Cek Tiong Ho terpaksa berkelahi sembari mundur. Sesudah lewat beberapa jurus, Cek Tiong Ho tiba-tiba menyambut pukulan Lui Chin Chu dengan tangan kirinya. Mendadak, Lui Chin Chu merasakan tangannya seperti memukul kapas, yang tidak bertenaga, dan belakang tangannya lantas saja seolah-olah melekat di tangan kiri musuhnya. Seketika itu, Cek Tiong Ho menabas pergelangan tangan lawannya dengan tangan kanan. Murid-murid butong dengan serentak mengeluarkan teriakan tertahan, karena pergelangan tangan Lui Chin Chu pasti akan terpukul patah. Pada detik yang sangat berbahaya itu, sekonyong-konyong Lui Chin Chu menggerakkan jerijanya dan menuding jalan darah di telapak tangan musuhnya yang sedang menyambar. Dengan hati mencelos, buru-buru Cek Tiong Ho melepaskan tangan kirinya dan melompat mundur untuk menyingkir dari serangan Lui Chin Chu. Ternyata, dalam gebrakan-gebrakan pertama itu Lui Chin Chu masih belum mengenal liahainya liahowei kansui Chiang Hoat yang menguasai dua macam tenaga, yaitu tenaga keras dan tenaga lembek. Pada saat tangannya kena ditempel tangan musuh yang bertenaga lembek, ia baru ingat kepada perkataan Seng Chowesu bahwa Tiam Hiat Hoatnya masih jauh dari sempurna. Ia mendusin bahwa Kiu Kiong Pat Kua Chiang harus digunakannya bersama-sama dengan ilmu menotok jalan darah. Oleh karena itu, ia segera menggunakan Tiam Hiat Hoat untuk memunahkan serangan musuh. Cek Tiong Ho tentu saja tak ingin sama-sama menjadi korban, lantas saja menarik kembali tabasannya yang dasyat. Moh Coan Seng bersenyum seraya berkata, pukulan Cek Tiong Ho yang terakhir, seharusnya digunakan untuk menyerang sikut, sedang tangan kirinya harus mencengkeram nadi Lui Chin Chu. Jika ia berbuat begitu, Lui Chin Chu tentu tak bisa menggunakan ilmu menotok jalan darah para ahli lantas saja mengangguk-angguk dengan perasaan kagum terhadap petunjuk itu yang sangat tepat. Tapi, Cek Tiong Ho justru jadi mendongkol. Kenapa kau tidak memberitahukan lebih siang katanya di dalam hati? Sementara itu, Lui Chin Chu sudah menyerang dengan kedua tangannya. Dengan tangan kanan Cek Tiong Ho menyambut kekerasan dengan kekerasan dalam gerakan Lekpek Sam San, memukul tiga gunung, sedang tangan kirinya menyerang dengan tenaga Im Ji Yu, tenaga lemas, dalam gerakan Sun Sui Tui Chou, dengan mengikuti air menolak perahu. Salah. Salah kata Moh Chou An Seng tiba-tiba. Kau harus lebih dulu menggunakan Tiam Hoat untuk memperkecil daya serangan lawan, tanpa berpikir lagi. Cek Tiong Ho segera bergerak menurut petunjuk itu dan benar saja, serangan Lui Chin Chu dapat dipecahkan secara mudah. Untung juga ia memberi peringatan, kata Cek Tiong Ho di dalam hatinya. Jika aku melawan kekerasan dengan kekerasan, pergelangan tanganku bisa menjadi patah, karena dalam hal wakang, Lui Chin Chu lebih kuat daripada aku, sesudah berpencar, kedua orang itu lantas melanjutkan pertempuran mereka. Sesuai dengan peraturan kiatian, Moh Chou An Seng memberi petunjuk pada kedua belah pihak, malah kepada Cek Tiong Ho ia memberikan lebih banyak daripada yang diberikannya kepada Lui Chin Chu. Melihat begitu, bukan saja hadirin lain, malah Cek Tiong Ho sendiri juga merasa sangat takluk akan kebesaran jiwa Moh Chou An Seng. Akan tetapi, semua orang tidak tahu, bahwa Moh Chou An Seng sudah berbuat begitu oleh karena ia yakin, bahwa ilmu Kiu Kiong Pat Kua Chi yang lebih unggul daripada ilmu yang digunakan Cek Tiong Ho dan ia yakin pula, bahwa Lui Akang Lui Chin Chu lebih kuat daripada Lui Akang lawannya, sehingga Lui Chin Chu pasti akan mendapat kemenangan. Apa yang dikhawatirkannya, hanyalah jika dalam gebrakan-gebrakan pertama, Lui Chin Chu, yang belum mengetahui betapa liahainya Imbiang Chi Yang Ho Ad, akan menjadi bingung. Karena begitu, ia sengaja memberi petunjuk kepada Cek Tiong Ho, supaya dengan mendengarkan petunjuk itu, Lui Chin Chu menjadi sadar dan mengerti keliahain ilmu pukulan seng lawan. Di lain pihak, petunjuk yang diberikannya kepada Lui Chin Chu, adalah petunjuk yang sangat penting. Sebagai seorang yang sudah mahir betul dalam Kiu Kiong Lian Ho An Chi Yang Ho Ad, dengan sedikit petunjuk itu, Lui Chin Chu sendiri bisa membuat perubahan-perubahan yang seperlunya. Oleh sebab itu, maka sesudah bertanding ratusan jurus, Lui Chin Chu masih tetap berada di pihak yang lebih unggul. Sesudah bertempur lagi beberapa puluh jurus, sambil menghela nafas, Cek Tiong Ho meloncat keluar dari gelanggang. Chi Yang Ho Ad, Lui Su Heng benar-benar lebih tinggi daripada kepandaianku, katanya sembari menyoja. Terima kasih banyak atas petunjuk Tai Chong Su. Secepatnya, aku akan kembali ke pulau dan berlatih pula menurut petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Tai Chong Su, memang kemudian Cek Tiong Ho benar-benar pulang ke pulau Liyahwe itu dan sejak itu ia tidak berani memusuhi lagi partai Butong Pai. Petunjuk Moh Co An Seng telah memberi banyak bantuan kepadanya dalam mencapai kemajuan di kemudian hari. Baru saja kedua orang itu kembali ke tempat duduk masing-masing, ketika sejumlah orang yang duduk di barisan ketiga masuk ke dalam gelanggang dengan beruntun. Mereka itu, yang berjumlah sembilan orang, semua mengenakan pakaian hitam, masing-masing bersenjata pedang dan pada pinggang mereka tergantung kantong senjata rahasia. Seorang yang menjadi kepala memberi hormat dan berkata dengan suaranya ring, sudah lama kami mendengar betapa liahainya Kyu Kiyong Pat Kua Chiang dari Butong Pai. Tin, barisan, kami yang kecil ini juga diatur menurut kedudukan Kyu Kiyong Pat Kua dan cocok sekali untuk dijajal dengan Kyu Kiyong Pat Kua Chiang. Kami mengharap, supaya Tai Chong Su suka memberi petunjuk-petunjuk, selagi dia berkata begitu, kawan-kawannya sudah mengurung sekelompok murid Butong yang berdiri di depan dan tanpa menunggu perkenan Moh Co An Seng, mereka serem tak menghunus pedang. Murid Butong yang terkurung berjumlah belasan orang, antaranya Lui Chin Chu juga. Begitu selesai berbicara, orang itu lantas saja membacok Lui Chin Chu dengan senjatanya. Melihat kekurang ajaran sembilan orang itu, para hadirin terkejut sekali, sedang murid-murid Butong menjadi gusar bukan main. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, mereka lantas saja bertempur seru. Meskipun berjumlah lebih besar, tapi karena Tin itu saling bersambung kepala buntutnya dan bisa berubah dengan cepat sekali, maka murid-murid Butong lantas saja terkurung rapat-rapat dan tak bisa menoblos keluar. Tongkeng Tian terkejut. Selaka katanya di dalam hati. Kali ini, murid Butong mungkin akan menderita kekalahan, baru saja ia memikirkan untuk memberi bantuan, mendadak terdengar suara tertawa Moh Co An Seng. Tin yang diwariskan oleh Hong Tiong San dan Yap Hun Po benar-benar lihai, katanya dengan tenang. Akan tetapi, untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya, Tin itu harus digunakan bersama-sama dengan senjata rahasia. Kenapa kamu hanya menggunakan separuh tenaga? Jika mendengar perkataan itu, Keng Tian jadi sangat terperanjat. Harus diketahui, bahwa 30 tahun berselang, sebelum Yong Ceng naik ke tahta, Han Tiong San dan Yap Hun Po termasuk dalam enam jago yang mengabdi kepada putra kaisar itu. Pada waktu itu, Yang Ceng masih dikenal sebagai Su Hong Chu, atau putra kaisar yang keempat. Empat jago lainnya adalah Liao Wen Ho Sio, Haputo, Tian Yap San Jin dan Tong Kye Chuan. Han Tiong San dan Yap Hun Po adalah suami istri yang bukan saja berkepandayan tinggi, tapi senjata rahasia mereka pun lihai bukan main dan kebesaran nama mereka sejajar dengan keluarga Tong Di Su Chuan. Mereka berdua suami istri adalah pemimpin Leng San Pei dan dalam tingkatan, mereka masih lebih tinggi daripada Tong Siaulan. Belakangan, tiga pendekar wanita, yaitu Lus Unio, Fang Eng dan Fang Lin telah menyatroni istana kaisar dan berhasil membunuh Yong Ceng. Dalam pertempuran itu, Han Tiong San telah membuang jiwa, sedang istrinya Yap Hun Po bersama supehnya Tian Yap San Jin telah kabur pulang ke Leng San di mana mereka menutup pintu dan hidup tenang sambil mempelajari ilmu menimpuk dengan senjata rahasia yang diwariskan oleh Han Tiong San sesudah lewat 30 tahun, orang Leng San Pei belum pernah mengunjukkan muka dalam kalangan Kang Ou. Selama itu, Yap Hun Po dan Tian Yap San Jin telah meninggal dunia dan rimba persilatan perlahan-lahan sudah melupakan mereka. Tapi tak dinyana, Tin Hoat, Barisan, yang diwariskan Han Tiong San masih tetap dipelajari oleh murid-murid. Leng San Pei dan hari ini muncul dengan tiba-tiba di gunung Gobiye San begitu Moh Coan Seng mengucapkan perkataannya, sembilan murid Leng San Pei dan Tong Keng Tian diam-diam terkejut bukan main. Para murid Leng San Pei terkejut karena tin ciptaan cowisu mereka, yang belum pernah dipertunjukkan di muka umum selama 30 tahun, ternyata dikenal baik oleh Moh Tai Hiap. Tong Keng Tian terkejut, karena, tanpa menggunakan senjata rahasia, Barisan itu sudah begitu lihai, sehingga, jika ditambah lagi dengan senjata rahasia, para murid Butong tentu sukar terlolos dari bencana. Sementara itu, Kiyu Kiyong Pat Kuatin orang-orang itu sudah mengurung semakin rapat, sehingga murid-murid Butong tak bisa membalas menyerang lagi. Pemimpin barisan itu adalah Chiang Bun Jin Leng San Pei yang bernama Yap Tian Jim. Mendengar perkataan Moh Coan Seng, ia lantas saja berpikir di dalam hatinya, kedatangan kami sekali ini adalah untuk membuat malu Butong Pei dan menaikkan derajat Leng San Pei. Dilihat dari perkembangan pertempuran, dalam tempo sejam lagi, kita akan memperoleh kemenangan yang diharapkan. Jika kita menggunakan senjata rahasia dan membinasakan murid-murid Butong, Moh Coan Seng tentu akan turun tangan sendiri. Biarpun turun tangannya itu akan berarti kemerosotan derajatnya sebagai Tai Chong Su, tapi pihak Leng San Pei pun tak akan terluput dari kerugian yang tidak kecil. Berpikir begitu, ia segera berkata, perkataan Tai Chong Su memang benar sekali. Tetapi menurut kebiasaan, barisan ini baru menggunakan senjata rahasia jika berhadapan dengan lawan yang berkepandaian tinggi. Musuh yang berkepandaian sedang-sedang saja, tak akan bisa meloloskan diri, biarpun kami tidak menggunakan senjata rahasia. Perkataan itu yang sangat sombong dan memandang rendah kepada murid-murid Butong Pei, sudah membangkitkan kegusaran segenap anggauta partai tersebut. Dengan meti merah dan dengan seluruh tenaganya. Bagaikan kilat Lui Chin Chu menikam orang temberang itu. Yap Tiam Jin meloncat mundur dan serangan Lui Chin Chu disambut oleh kedua sutainya. Di lain saat, Lui Chin Chu sudah diketung oleh dua musuh itu. Apakah Kyu Kiyong Pat Kuat Tin masih mempunyai kelemahan lain? Tanya Yap Tiam Jin dengan sikap angkul. Harap Mohlo Ociampo'e suka memberi petunjuk. Mohtai Hiap tertawa dan berkata, barisanmu hanya menggunakan separuh tenaga, tentu saja masih mempunyai banyak kelemahan. Hektometer. Lui Chin Chu, kau pergi ke jurusan Kian Hong dan lari ke kedudukan Sun Wiyye. Lengit Piao, kau pergi ke jurusan Lie Hong dan lari ke kedudukan Kan Wiyye. Kamu menyingkir dari musuh yang dekat dan menyerang musuh yang jauh. Dengan demikian, kamu akan segera bisa keluar dari barisan itu, Lui Chin Chu dan yang lain-lain lantas saja bergerak menurut petunjuk itu. Mereka tidak memperdulikan musuh yang dekat dan masing-masing merebut kedudukan yang disebutkan oleh Mohtai Hiap. Benar saja, tidak lama kemudian, belasan murid Butong Pei itu sudah dapat menoblos keluar dari kepungan. Yap Tian Jim menjadi malu tercampur gusar. Akan tetapi, karena ia sendiri yang meminta petunjuk Mohco An Seng dan ia sendiri yang berjanji untuk tidak menggunakan senjata rahasia, maka ia tak berani memperlihatkan kegusarannya. Mohtai Hiap bersenyum seraya berkata, Biarpun kau menggunakan senjata rahasia, belum tentu barisanmu bisa mengepung musuh. Di dalam tin itu masih terdapat banyak sekali kelemahan, Sembilan murid Leng San Pei menjadi pucat, dan darah mereka semua mendidih. Yap Tian Jin mengeluarkan suara di hidung dan berkata dengan tawar. Kalau begitu, biarlah Louis Suheng dan saudara-saudara lain masuk kembali ke dalam barisan kami, untuk memberi pengajaran, dan aku juga memohon supaya Mohlo Ociampue suka memberi penjelasan tentang kelemahan-kelemahan barisan ini. Pelajaran getir yang diberikan oleh Mohtai Hiap kepada sembilan murid Leng San Pei yang temerang itu, sudah menghirangkan banyak orang. Akan tetapi, mereka merasa, bahwa Mohco An Seng sudah bertindak keliru dengan mengeluarkan kata-katanya yang paling belakang, karena Louis Chin Chu dan kawan-kawannya bisa celaka, jika mereka masuk kembali ke dalam barisan itu. Tongkeng Tian juga berpendapat demikian. Sebenarnya Mohlo Ociampue harus mengakhiri pertandingan itu, katanya di dalam hati. Meskipun benar Kyu Kiyong Pat Kuatin mereka masih mempunyai banyak kelemahan, tapi senjata rahasia Leng San Pei bukan main hebatnya. Walaupun mendapat petunjuk, Louis Chin Chu dan kawan-kawannya mungkin tak akan terlolos dari bencana, dengan tetap duduk bersilah di atas pentas, Mohtai Hiap menatap wajah Yap Tian Jim dan berkata dengan suara dingin, untuk memecahkan barisanmu, tak perlu dikerahkan begitu banyak orang. Satu orang saja sudah lebih dari cukup muka Yap Tian Jim jadi berwarna hijau ke kuning-kuningan, karena menahan amarahnya yang meluap-luap. Ia menyoda sembari membungkuk dalam-dalam dan berkata, Aku sungguh merasa beruntung, jika Mohlo Ociampue diturun tangan sendiri untuk memberi pelajaran. Aku sungguh merasa berterima kasih bukan saja Yap Tian Jim, tapi semua orang pun menduga, bahwa Mohtai Hiap ingin turun sendiri ke dalam gelanggang. Siapakah, kecuali ia, yang mampu memecahkan Kyukyong Pat Kuatin seorang diri tapi di luar semua taksiran, Mohtai Hiap bersenyum dan berkata, Aku, si tua, mana mempunyai kegembiraan lagi untuk turun ke dalam gelanggang. Biarlah aku memerintahkan seorang Hofei dari Butongpi untuk menjajal-jajal, untuk mendapat kepastian, apakah kata-kataku benar atau tidak semua orang terkesiap dan terheran-heran. Mereka tahu, bahwa di antara murid-murid Butong turunan kedua, Lui Chin Chulah yang berkepandaian paling tinggi. Dengan kepandaiannya itu, bertempur satu lawan satu saja belum tentu Lui Chin Chulah bisa memperoleh kemenangan. Mana bisa ia memecahkan Kyukyong Pat Kuatin seorang diri. Keheranan itu juga dirasakan oleh Tong Keng Tian. Andai kata aku sendiri yang masuk ke dalam barisan tersebut, aku masih ungkulan untuk memecahkannya jika mereka tidak menggunakan senjata rahasia, katanya di dalam hati. Jika mereka menggunakan senjata rahasia, rasanya aku hanya bisa menolong diriku sendiri. Siapakah di antara Hauwapwe Butong P yang mempunyai kepandaian begitu tinggi selagi semua orang bersangsi, mendadak Mohtai Hiap bertepuk tangan dengan perlahan. Hampir berbareng dengan itu, di belakang ruang itu terdengar tindakan kaki. Sebelum merangnya muncul, semacam wangi-wangian yang sedap sudah memenuhi seluruh ruang. Semua metode tujukan ke arah itu dengan tidak berkesip. Di lain saat, dari belakang sekosol keluarlah seorang wanita yang cantik luar biasa, mukanya bundar laksana bulan, kedua alisnya yang hitam, lentik melengkung, mulutnya kecil bagaikan buah to, matanya yang jeli berwarna kebiru-biruan, sedang pakaiannya yang indah berwarna biru laut. Semua orang terkejut, tapi orang yang paling kaget tercampur girang adalah Tongkeng Tian, karena wanita itu bukan lain daripada Pengcoan Tian Lie. Bahwa penggau yang akan datang ke Gobi Yesan memang sudah diduganya lebih dulu. Tapi ia sama sekali tidak mengira, bahwa si Nona bisa muncul secara begitu mendadak. Begitu keluar, Pengcoan Tian Lie memberi hormat dan berkata dengan suara halus, Apakah kau ingin aku memecahkan Kyu Kiong Pat Kuatin tapi aku tak ingin melukakan orang, jangan khawatir, kata Seng Paman. Jika mereka terluka, aku bisa mengobatinya, tapi aku khawatir, bahwa mereka tetap akan menderita sakit selama kira-kira sebulan, kata si Nona. Tadi, ketika melihat kecantikan Pengcoan Tian Lie, sembilan murid Leng San Pei itu jadi seperti mabuk dan lupa kepada pertempuran yang akan terjadi. Tapi begitu mendengar tanya jawab antara Mohcoan Seng dan si Nona, seolah-olah kemenangan mereka sudah merupakan suatu kepastian mutlak, dalam hati mereka lantas saja timbul perasaan mendongkol. Sesudah mengebaskan pedangnya untuk mengatur Kyu Kiong Pat Kuatin, Yak Tian Jim berkata, walaupun badan kami menjadi hancur lebur, tak nanti kami menyalahkan orang lain, karena yang harus disalahkan adalah kami sendiri yang tak mempunyai kebecusan. Akan tetapi, senjata tiada matanya. Nona, kau sendiri pun harus berhati-hati. Jika kesalahan tangan dan pedang kami menggores mukamu, kami sungguh tak akan sanggup memikul kedosaan yang begitu besar, perkataan Yak Tian Jim itu diam-diam dibenarkan para hadirin. Mereka bersimpati terhadap Nona itu yang sangat cantik dan memang benar-benar sayang, jika ia sampai terluka. Akan tetapi, tak seorang pun berani mencegahnya di hadapan Mohcoan Seng. Pengcoan Tian Liye tertawa angkuh dan menyapu semua lawannya dengan sinar matanya yang tajam dan agung. Tanpa menjawab perkataan Yak Tian Jim, dengan tindakan enteng ia masuk ke dalam tin musuh. Menurut keharusan, begitu Lekas Seng lawan masuk, Yak Tian Jim harus segera memapakinya dengan senjata. Akan tetapi, karena melihat si Nona bertangan kosong, ia bersangsi dan sesudah mengangkat pedangnya, pedang itu tidak terus ditikamkan ke arah si Nona. Apakah kau takut? Tanya Penggo dengan suara tawar. Aku menunggu supaya kamu bisa mengerahkan tenaga dalammu untuk melindungi diri. Jika tidak berbuat begitu, kamu pasti akan sakit selama kira-kira sebulan. Sembilan murid Leng San Pei itu menjadi gusar sekali. Dua Sutai Yap Tian Jim dengan berbareng maju dan berkata, Su Heng, guna apa kau berlaku sungkan terhadap perempuan itu?